Intro Halo teman-teman belajar, selamat datang di Teras Belajar Halo selamat pagi teman-teman semua, ketemu lagi di Teras Belajar Pemibin.id Apa kabar semuanya, mudah-mudahan setiap semuanya Kita pas jam 10 hari ini Teras Belajar agak spesial Kita mengadakan Teras Belajarnya di hari Sabtu Mudah-mudahan ya mengganggu atau malah mungkin lebih mendukung teman-teman buat belajar ya Karena biatanya kita di Rabu malam Mudah-mudahan hari ini bisa lebih santai Jadi kita bisa lebih ngobrolnya juga lebih enak Ya seperti biasa, memperkenalkan tentang Teras Belajar dulu Sebelum nanti kita perkenalan dengan alas sumber dan apa yang akan kita berasal di ini Jadi kami selalu menyambut teman-teman semua datang di Teras Belajarnya Pemibin.id Kenapa namanya Teras? Kebetulan hari ini aku juga beneran ada di Teras Di Teras rumah Jadi mungkin teman-teman yang sebelumnya pernah ikut acara Teras Belajarnya Pemibin.id juga tahu gitu ya Kalau Teras Belajar ini di konsep kalau kita ngobrol di Teras rumah gitu ya Santai, boleh sambil ngopi, boleh sambil minum teh gitu ya Boleh sambil makan, boleh sambil makan gorengan gitu ya Jadi harapannya disini kita ngobrol santai tapi tetap berbobot gitu ya Seperti tadi di video kita terinspirasi dari Teras Belajarnya Radana Jeng Kartini gitu ya Ibu Gita Kartini Beliau itu memakai Teras rumahnya untuk belajar Untuk belajar dan untuk mengajar gitu ya Jadi beliau rajin duduk dan mengundang para anak-anak atau anak-anak muda di lingkungan rumahnya Buat duduk bareng, duduk di lantai gitu ya dan saling belajar Nah harapannya kita semua disini sekarang udah bersama-sama di Teras kita gitu ya Dan kita bisa saling belajar bareng, saling mempelajari ilmu baru Dan disini hari ini akan datang dua narasumber yang luar biasa hebat teman-teman semua Jadi yuk gali ilmunya sebanyak-banyaknya Oke, perkenalan dulu Jadi dari aku pribadi, nama aku Darmaji Suradika Biasa dipanggil Aji, jadi panggil aja Aji gitu ya Hari ini kita akan kedatangan tamu, dua tamu istimewa Yang pertama, kita akan kedatangan tamu Bapak Beribun Hari ini agak spesial Teras Belajar Karena kita bekerjasama dengan Menos dan bekerjasama dengan Data Script Sebelumnya juga kita ingin menyambut kedatangan para manajemen dari BOD dan BOC dari Menos Dan juga teman-teman manajemen BOC dan BOC dari Data Script Kasih juga buat teman-teman Menos dan teman-teman Data Script Atas kerjasamanya hari ini dan thank you banget sudah mempercayakan Diskusinya hari ini kepada kami semua Mudah-mudahan kita semua bisa paling belajar Oke, yang pertama kalau begitu teman-teman Pembicara pertama kita adalah Bapak Beribun Jadi Bapak Beribun ini mentor di Menos Dan kebetulan juga Operational Director dari PT Data Script Beliau General Manager Business Development at Ganeca Group Dan fun fact-nya Kutub buku, wah luar biasa nih kita bisa ngobrol banyak tentang buku mungkin ya Kutub buku tapi suka sport seperti tenis, boxing, hiking, poli gitu ya Terlahir dengan tanpa telinga kanan sehingga hanya bisa mendengar dari telinga kiri Tetapi tidak pernah minder karena didikan orang tua Wow, luar biasa banget ya Yuk kita belajar lebih jauh dari Pak Beribun Dan kita belajar dari Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dari beliau Bagaimana beliau dari muda dan sampai sekarang akhirnya menjadi profesional yang luar biasa Oke, kalau begitu kita undang saja Pak Beribun Halo Pak Beribun, apa kabar Pak? Halo, apa kabar Aji? Sehat semua ya? Kita sama-sama duduk di peras Alhamdulillah Nanti mungkin yang pembicara berikutnya kita perkenalkan setelahnya Oh ya, silahkan Oke, mumpung karena sudah ada pembicara setelahnya Jadi welcome juga Selamat datang Mas Firman Anggara CEO dari founder PT Build.me, Inovasi Digital Apa kabar Mas? Baik, Mas Haji Mas Haji gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik Kita semua kebetulan sekarang lagi di ini ya Lagi sama-sama di teras Bedanya mungkin Mas Firman dan Pak Beribun di Jakarta ya Kalau saya sebetulan lagi di Jawa Tengah nih Mas Oh iya Mas Kemajuan teknologi ya Haji sekarang ya Kita bisa Lokasinya jauh tapi sama-sama duduk di teras Yang sama Iya betul Oke Ya memperkenalkan sedikit Mas Firman Agriyawan Beliau adalah mentee di Menos Dan juga beliau adalah CEO dan founder Dari PT Build.me, Inovasi Digital Product Owner juga Dari PT Laptek Indie Dan Product Owner juga Dari PT Gid Indonesia Fun fact-nya memiliki mentor Yang namanya mirip dengan Almarhumayanya sendiri Wow Bikin bisnis modal nekat Dengan modal 0 rupiah Oke Kalau gitu langsung aja kita Kita mulai diskusi kita hari ini Kita mulai dari Pak Beribun nih Pak Kita pengen belajar hari ini Tentang mentoring Dari sisi mentor Dan dari sisi mentee-nya gitu ya Jadi nanti Harapannya dari sisi mentor-nya Kita bisa belajar banyak Dari Pak Beribun Nanti dari sisi mentee-nya Kita bisa belajar dari Mas Firman Oke Mungkin Pak Beri Buat diskusi pertama nih Pak Buat mengawali diskusi kita hari ini gitu ya Mungkin bisa dimulai dari Bagaimana pengalaman Atau perjalanan Pak Beribun gitu ya Dari mulai dulu muda Tadi juga bisa sebutkan fun fact-nya Mungkin Bapak pernah mengalami Masa sulit di masa muda gitu ya Tapi Bapak berhasil Untuk melewati itu semua Sampai sekarang akhirnya bisa menjadi Pak Beribun yang sekarang Mungkin bisa diceritakan Pak Perjalanan hidupnya Pak Beri Sampai akhirnya sekarang menjadi mentor Ya terima kasih Aji Mungkin secara singkat aja Karena waktunya juga pendek ya Kalau nanti saya cerita terlalu detail Nanti kelamaan kita bisa sampai sore nih Jadi saya lahir tahun 75 Jadi sekarang saya umur 46 tahun Saya sudah berkeluarga Saya punya anak Sedua yang satu yang paling besar Sekarang sudah kuliah di kedokteran Yang paling kecil masih SMP Jadi perjalanan hidup saya sih sebetulnya Lurus-lurus aja sih kalau boleh dibilang Jadi gak ada cerita-cerita yang aneh-aneh sebetulnya Tapi yang namanya hidup itu Pasti ada up and down Pasti kadang seneng, kadang susah Yaitu realita hidup Dan kita memang Yang kita lakukan adalah Memang harus tetap selalu bersyukur Apa yang kita sudah diberikan Dan juga tetap Tapi bukan berarti kita berhenti berjuang ya Kita tetap berjuang terus Jadi selepas kuliah Saya bekerja sebagai profesional Dimulai dari bawah tentunya Ya begitulah Jadi yang penting kita tetap belajar Dari semua tempat Dari semua atasan Dari semua rekan-rekan Kita bisa belajar dari banyak orang Tidak hanya yang lebih dari kita Tapi juga yang ada di bawah kita pun Juga kita banyak yang kita bisa pelajari Ya itulah sampai akhirnya membawa saya Kerja di PT Datasrip sekarang Saya di Datasrip sebagai Operational Director Jadi saya itu menangani Atau membawahi Departemen IT Kemudian Logistik Dan juga HR Human Resources Nah dari PT Datasrip ini juga memang ini adalah Perusahaan yang menarik ya PT Datasrip itu adalah Business Solutions Company Jadi Datasrip menyediakan semua hal yang dibutuhkan oleh Bisnis, organisasi, perkumpulan, dan lain sebagainya Jadi banyak seluruh Berbagai macam produk ya Jadi dari kayak printer, kamera, kemudian furniture, stationery, barang-barang IT kayak laptop Handphone, sampai bahkan barang-barang kayak security kayak CCTV dan X-ray Nah kalau dari para rekan-rekan disini ada yang mau lihat misalnya barang-barangnya seperti apa bisa lihat di Datascriptmall.id Itu adalah marketplace yang dimiliki oleh Datasrip Disitu barang-barang Datasrip semua disitu Jadi sudah bisa dijamin barang-barangnya itu asli dan bergaransi Nah jadi ceritanya secara garis besar seperti itu Apakah ada yang mau ditanyakan secara spesifik? Misalnya silakan Ya Pak Beri, hari ini kita kan berbicara tentang mentoring gitu ya Jadi konsep topik-topik utamanya adalah mentoring Menurut Pak Beri sendiri, pentingnya mentoring Kita tadi kan bahas di depan, kita akan bahas dari dua sudut nih ya Mentoring menurut mentor dan mentoring menurut mentee Nah kira-kira menurut Pak Beri sendiri, apa pentingnya mentoring gitu Pak? Oh, kalau mentoring itu menurut saya sangat penting ya Karena seorang mentee kita perjelas dulu ya Jadi mentee itu adalah dalam tanda kutip kayak anak didik lah gitu ya Nah mentor adalah dalam tanda kutip seperti gurunya lah gitu ya Nah jadi menurut saya itu mentoring itu sangat penting karena bisa banyak hal Kalau dari sisi mentee mungkin nanti bisa dijawab sama firman ya Tapi kalau dari sisi mentornya sendiri banyak orang yang nggak tahu Bahwa orang-orang banyak berpikir bahwa mentoring itu yang dapat benefit itu hanya si mentee Tapi sebetulnya nggak juga Dari si mentor saya sebagai mentor pun juga dapat banyak benefit dalam memberikan mentoring Misalnya contohnya adalah Saya memang punya passion untuk berbagi gitu ya Jadi senang kalau melihat seseorang sukses atau berhasil karena sharing yang saya berikan kepada mereka Sharing itu bukan berarti saya seperti guru ya Jadi saya tahu semua atau saya teori-teorinya begitu Belum tentu seperti itu tapi juga saya juga mengajarkan kesalahan-kesalahan yang saya bikin Supaya dengan tujuan supaya si mentee itu tidak melakukan kesalahan yang sama gitu ya Nah jadi itu yang menurut saya berguna bagi saya untuk sebagai salah satu passion lah Kalau boleh dibilang seperti itu Dan nomor dua juga yang saya lihat dalam menjadi seorang mentor Itu juga saya juga seringkali diingatkan kembali Hal-hal yang dulu mungkin saya tahu atau saya paham Atau saya sudah pelajari Tapi kan dalam hidup ini kan banyak sekali yang kita belajar Kadang kita belajar apa nanti suatu saat lupa lagi kejeblos di lubang yang sama begitu kan Nah dalam melakukan mentoring ini saya banyak diingatkan kembali Karena kadang-kadang mentor, kadang-kadang mentee kasih tahu oh saya ada punya masalah ini Saya jadi teringat, oh iya dulu saya pernah punya masalah yang sama Oh iya saya punya solusi Nah jadi seringkali itu menjadi pembekalan kepada saya lagi Dalam melakukan mentoring, nah itu benefit yang saya dapat terus terang Gitu Mas Haji kira-kira Jadi sebenarnya diskusi ini juga saya sempat, saya juga punya mentor Pak Beri gitu ya Jadi hari Rebu kemarin waktu Libur gitu saya sempat diskusi panjang sama mentor saya Benar, karena kami, kalau kami dari mentee, anggapnya kan mentoring ini buat kami gitu ya Buat mentee, jadi kadang-kadang kita sungkan sendiri gitu Jadi harus saya nanya juga ke mentor saya kayak Pak sebenarnya apa sih yang harus kami lakukan sebagai mentee gitu ya Supaya kita jadi gak enakan nih gitu Karena kok kayaknya kesannya kita ngerepotin terus gitu ya Ini sebelum ke pertanyaan yang itu, aku pengen tanya dulu Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari seorang mentor, dari mentee-nya gitu Oke, nah sebetulnya seseorang mentor itu mau Jadi gini, kan kita bukan guru ya Jadi kita mau mentoring session itu menarik Dan kita juga kayak tadi kita bicarakan Kita kan mau mendapatkan sesuatu juga nih sebagai mentor Sesuatunya itu apa? Ya itu sesi yang seru gitu ya Nah jadi, at least kalau dari saya pribadi sebagai mentor Yang saya suka adalah, yang saya cari dari seorang mentee adalah open-minded Jadi seringkali kita kalau bicara ada suatu masalah Atau misalnya mentee bilang, Pak saya mau jalan jalurnya seperti ini bagaimana? Nah saya dalam pembahasan itu saya sering, saya senang menjadi devil's advocate Devil's advocate bagi teman-teman yang belum tahu Itu jadi saya coba mengambil posisi yang berseberangan Meskipun mungkin saya setuju sama jalannya dia Oh jalan dia benar Tapi saya suka menjadi mengambil posisi yang devil's advocate Hati-hati, banyak rintangannya Kalau kayak begini gimana? Kalau kayak begitu gimana? Nah jadi, dalam mentoring session itu Jadi kita bukan satu arah Tapi kita kayak duduk bareng Melihat masalah yang sama Kita cari solusi bareng-bareng Nah, bagi saya itu yang seru Itu adalah mentoring, sesi mentoring yang seru Jadi, bukan berarti mentee harus terima mentah-mentah apa yang mentor omongin Tapi kita bisa tukar pikiran Wah Pak, kalau Bapak bilangnya begini Kalau saya dari pandangan saya, kata mentee gitu ya Dari pandangan saya, saya berpikiran beda Pak Dari sudut pandang ini, dari sudut pandang yang ini Dan bisa jadi mentee yang benar loh Jadi karena mentor itu bukan suatu guru ya Jadi kita pun juga banyak tukar pikiran Kita cari solusi yang sama Jadi saya lihat open-mindedness itu yang kita cari Keterbukaan pikiran Karena justru sesi mentoring itulah Sesi kita tanya jawab Sesi testing hipotesa Dan lain sebagainya Itu nomor satu sih Kalau yang saya lihat Apa yang saya cari dari seorang mentee Dan yang nomor dua adalah Mau mencoba Dan pantang menyerah Sebetulnya itu Jadi setelah kita discuss semua Ada komitmennya Jadi, oh kita jalan yang A ya Nah, terus kemudian Ya, kita jalankan yang A Sehingga nanti pada saat mentor Kalau kita sepakati ya Kita lihat, oh kita sepakati jalan yang A Nah, jadi pada saat mentoring yang Sesi mentoring selanjutnya Kita bisa Kita nggak bahas hal yang sama lagi Kita sudah jalan ini A Nah, tapi di tengah jalan Ada lagi masalah baru lagi Nah, kita bahas tuh masalah yang baru lagi Kita tukar pikiran lagi Dan mungkin apakah kita mesti ambil Jalan yang lain Atau pivot Atau apa Nah, itu yang saya cari dari seorang mentee Sebetulnya Jadi sebenarnya pada saat mentoring pun Mentor itu juga tumbuh ya Pak ya Kalau mentee-nya pun bisa kasih feedback Istilahnya kalau kita Ngajarin silat Mentee-nya bisa nyerang balik gitu ya Pak ya Jadi kita akhirnya jadi Kemampuannya mentornya pun juga Juga naik gitu ya Pak ya Jadi bukan Nah, benar Ditonjok udah Diam aja Ditendang Diam aja Benar Nggak ngasih giving back juga Buat mentornya gitu ya Pak ya Ya, jadi kalau kayak Tadi kita pakai analogi silat ya Kadang-kadang kita Sebagai mentor Atau si guru silat Begitu ya Kita tahu nih Kalau misalnya kita tonjok lurus Lalu harusnya dia mengelak gitu Eh, kita nggak tahu Ternyata si mentee punya jurus lain Yang memang tidak ada teorinya Nah, itu kan Tiba-tiba saya yang kena tonjok gitu ya Nah, jadi saya belajar juga tuh Jadi, itulah Dinamika mentoring itu Kenapa Makanya saya juga seru Saya juga senang melakukan mentoring Ya, karena seperti itu ya Saya juga banyak belajar Oke, oke Menarik, menarik Pak Nah, kalau dari Pak Beribun sendiri Bapak punya mentor nggak Pak? Jadi Dan apa yang Bapak Mentornya siapa mungkin gitu ya Dan apa yang Bapak pelajari Dari mentor Bapak? Nah Kalau mentor Boleh saya katakan Mentor dalam hidup saya Itu Oh, saya mundur dulu sedikit ya Mentor itu bukan cuma Hanya pekerjaan ya Jadi kita bisa mentor itu Mengenai kehidupan Ya, memang Orang identik mentor adalah pekerjaan Tapi tidak hanya itu Karena Dari sisi Kehidupan Mempengaruhi pekerjaan kan ya Nah, jadi On that background Jadi mentor saya itu adalah Ayah saya Kalau boleh dibilang Jadi beliau itu Mengajarkan Mengenai mindsetnya Cara berpikir Jadi misalnya Untuk Berdemokrasi Misalnya Mendengarkan pendapat Bekerja keras Enjoy life Begitu ya Nah, jadi Banyak mindset-mindset Yang ditanamkan Kepada saya Dan adik-adik saya Juga Nah, itu yang menjadi bekal Untuk kita Maju ke depan Nah, itu kalau dari saya Secara pribadi Seperti itu Termasuk juga dengan karir Jadi kita banyak Pukar pikiran juga Dengan ayah Almarhum ayah saya Nah, jadi Banyak Wisdom-wisdom Apa-apa Kebijaksanaan-kebijaksanaan Yang beliau kasih Dan juga Karena yang bisa jadi Beliau juga pernah melakukan Kesalahan yang sama Begitu Nah, yang menariknya Di PT Datascript Kita juga punya mentor Namanya Pak Joe Nah, Pak Joe itu Beliau adalah Founder dari PT Datascript Nah, tapi beliau itu Gak mau dipanggil Sebagai chairman Atau founder Jadi Pak Joe itu Maunya dipanggil Oleh kita-kita semua Adalah sebagai mentor Nah, jadi Kita di Di PT Datascript Kita juga beruntung Punya seorang mentor Seperti Pak Joe Yang sama seperti Ayah saya juga Jadi Seringkali kan Kita dalam bekerja Kadang-kadang kita Dalam sapurel Kita sibuk Dengan keseharian Nah, Pak Joe itu Yang suka Eh, tunggu dulu Tunggu dulu Kita yakin Di arah yang benar Nah, gitu Mungkin kita memang Benar di arah yang benar Tapi kita Diajak berpikir Yakin Coba Ditarik ke atas Kita lihat Apakah masih sesuai Dengan kondisi sekarang Nah, seperti itu Nah, itu Kita beruntung punya mentor Seperti Pak Joe Yang selalu Men-challenge Apa yang kita jalankan Bukan dalam artian jelek ya Dalam artian bagus Untuk supaya Kita sadar Bahwa kita masih Di arah yang benar Dan di real yang benar Gitu Mas Haji Oke, berarti Namanya proses mentoring Itu gak cuma Sekali dua kali ya Pak Tapi berkelanjutan Ketika kita jadi mentor Sebenarnya At the same time Kita juga masih menjadi mentee Buat mentor kita Dan itu terus Berkelanjutan Pak Meri Bukan kayak Cuma sekali dua kali Udah selesai Benar Mas Haji Karena bukan apa-apa Karena masalah dalam hidup Bukan cuma datang sekali Hidup itu penuh dengan tantangan Dan dengan berkah juga ya Gitu ya Jadi tapi Bahkan kadang-kadang berkah pun Merupakan tantangan Gitu ya Nah jadi Mentoring memang Akan berjalan terus-menerus Ya kalau saya sering cerita Waktu kita SD Kita dapat Tes Atau soal-soal Soal-soal SD Gitu ya Tapi begitu kita SMP Soal-soalnya Soal-soal SMP Makin rumit Begitu kita kuliah Dapat tesnya Makin rumit lagi Nah sama seperti hidup kan Waktu kita Masih SMA Paling mungkin Masalah hidup Cuma diputusin pacar Begitu Tapi begitu udah SMP Sorry Begitu udah kuliah Udah makin rumit Begitu udah lulus kuliah Makin rumit lagi hidup Ya Begitulah Jadi maka itu Mentor saya melihat Mentoring itu Akan terus ongoing Karena kita tetap putus Seseorang untuk tukar pikiran Oke oke Berarti kalau tadi Misalnya Ideologi Kayak guru silat tadi Kalau pertama mungkin Sabuknya masih sabuk putih Gitu ya Seiring berjalannya Bertumbuhnya kita Udah jadi sabuk hitam nih Udah makin susah Lawannya Lawan dalam kehidupan Gitu ya Pak Beri Benar Mas Haji Oke Pak Beri Kalau begitu Kalau kita mau Memulai mentoring Gitu ya Kalau kami Atau kami Pengen memulai Menjadi mentor Kira-kira Bagaimana Pak Caranya Supaya kita bisa Menjadi mentor Yang baik Dan akhirnya Bisa membedayakan Orang lain juga Ya Sebetulnya sih Gak ada Kayak suatu Teori khusus Yang apa Yang menjadi mentor Yang baik Itu Pada umumnya Adalah Saya rasa Nomor satu Memang Si mentor itu Memang punya passion Untuk berbagi Ya kalau gak ada passion Susah lah ya Nah nomor dua Yang saya lihat Adalah Memang Si mentor itu Memang harus mampu At least mencoba Untuk berada Di Tempatnya si menti Karena seringkali begini Misalnya Kalau Si mentornya itu Adalah Misalnya Misalnya ya Si mentor itu Punya sifatnya keras Si mentinya itu Punya sifatnya mellow Jadi apa-apa Kamu harusnya begini Kamu harusnya begini Tapi belum tentu Mampu untuk Belum tentu mentoring Sessionnya berjalan Dengan baik kan Karena memang Sifatnya dua-dua berbeda Nah jadi si mentor itu Yang memang misalnya Pegas, keras Dan tough Begitu Memang mesti bisa Menampatkan dirinya Di menti Jadi sebetulnya apa Oh gaya Berpikirnya beda Mungkin juga Pengalaman hidupnya Pun juga beda Sehingga si menti pun Melihat suatu masalah Dari sudut pandang Yang berbeda Nah jadi itulah Susah gampangnya Menjadi seorang mentor Kita mesti dituntut Untuk Bisa memahami Bagaimana si menti itu berpikir Sehingga kita bisa Berpikir dari sudut pandang yang sama Sehingga Apa yang kita Akhirnya simpulkan Bisa disepakati Dalam tanda kutip Disepakati oleh kedua belatihan Terus dan yang terakhir adalah Yang saya lihat Tentunya kalau untuk menjadi seorang mentor Kita butuh pengalaman yang banyak Pengalaman itu Apakah Dari berbagai industri Seperti saya misalnya Atau dalam satu industri Tapi dalam Tajam Misalnya ahli IT Nah jadi Dan juga Satu lagi adalah Mentor Ya memang Biasanya Pada umumnya Mulai berumur Karena Ya dari pengalaman hidup Pengalaman hidup itu Juga bisa di share kepada mentinya Jadi saya lihat sih Tiga hal itu sih Yang dibutuhkan Oleh seorang mentor Untuk Untuk supaya Mentoring sessionnya Berjalan dengan baik Wow Oke Thank you banget Pak Beri Kita nanti Akan kembali lagi Ke Pak Beri Kita akan bertiga Ngobrol lagi gitu ya Kita akan Kita akan Diskusikan Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah muncul Jangan kemana-mana dulu Pak Beri Tetap stay di situ Kita akan kena rasumber berikutnya Ke Mas Firman nih Halo Mas Firman Halo Mas Haji Halo Mas Apa kabar Ya Halo Mas Haji Baik Mas Haji Yes Oke Kalau gitu Mas Firman Kita lanjutkan Diskusi kita tentang mentoring hari ini Tadi kita udah belajar Banyak banget dari Pak Beri Mentoring dari sisi Mentornya Kita tahu ternyata Mentoring itu Sangat bermanfaat juga Buat mentor Nah sekarang Dari sisi menti nih Buat-buat kami Mungkin yang kita Yang anak-anak muda ini Kita masih Di sisi menti nih ya Belum berani Buat jadi mentor Nah mungkin Teman-teman yang hadir disini Juga bisa belajar nih Bagaimana Mentoring yang baik gitu ya Oke mungkin Kita mulai dulu Mas Firman Bisa diceritakan sedikit Perjalanannya Mas Firman gitu ya Dalam kehidupan ini Terutama bila Dikorelasikan dengan Mentoring Dan juga Dalam perjalanan Mencari mentor gitu ya Mungkin bisa Sedikit Udah punya Telah menghadapi Berapa mentor nih Dan sekarang Ada Punya berapa mentor gitu Dan perjalanannya Kira-kira gimana Ya baik Mas Saji Jadi sebenarnya Kalau diceritakan Dari awal Sebenarnya mentor saya itu Adalah ayah saya sendiri gitu Dimana Menurut saya Powerful banget Orang tua saya Karena Tanpa Memberitahu Dengan kata-kata Atau dengan ucapan Ayah saya itu Bisa memberikan contoh yang baik Sehingga itu bisa Membentuk karakter saya Baik itu Daripada saat masa kecil Hingga Dewasa gitu Karena Saya tertanam Value-value Yang dimiliki oleh Al-Mahrum ayah saya gitu Namun Ternyata Seberjalannya waktu Ada beberapa Hal yang Tidak Mungkin Apabila saya tanyakan Kepada Al-Mahrum ayah saya Beliau tidak bisa Menjawab secara detail Kayak gitu Contoh Mungkin Seperti ini Saya memiliki Passion Di bidang IT Sedangkan Ayah saya Pekerjaannya Dulu Di lapangan Jadi Untuk Membicarakan Terkait masalah IT Mungkin Akan ada orang Yang lebih Mengetahui Dan Lebih dalam ilmunya Dibanding ayah saya Sehingga Mungkin mentor Pertama saya itu Adalah Guru kimia saya Waktu SMA Dan yang paling unik Adalah Bukan hanya Seperti Guru kimia Biasa Tapi beliau Memiliki Suatu Ilmu Yang Ternyata Ada di dunia IT Juga gitu Jadi Waktu itu Pada saat saya SMA Jurusan IPA Dengan memiliki guru kimia Saya di challenge oleh guru saya Bahwa Oke kamu boleh Ada disini Tapi kamu harus ada Karya yang bisa ditunjukkan Gak harus selalu Masalah kimia Dan paling uniknya itu Seperti itu Beliau mengajar kimia Tapi Memberikan nilai itu Gak harus selalu tentang Dari ujian kimia Dan yang lainnya Tapi bisa dari karya yang lain Sampai akhirnya Saya memikirkan Waktu SMA kelas 2 itu Patience-nya dimana ya Apa yang saya suka Nah Dari dulu itu Dari saya SD itu udah seneng banget Sama komputer Walaupun waktu itu Senengnya itu main game Waktu SD itu Cuman waktu itu Waktu SD pernah Ada problem di komputernya Sampai akhirnya Waktu SD itu Saya harus Menginstall ulang komputer Dan Ajaibnya mungkin ya Waktu itu mungkin Saya murid SD Yang pertama kali bisa Install ulang komputer Waktu tahun berapa ya Sekitar tahun 2007-2008 Dimana pada saat waktu itu Belum terlalu banyak Komputer yang gak secanggih sekarang Dan disitu saya udah memiliki ilmu Cara ngerakit komputer Dan juga install ulang komputer Dari situ saya semakin tertarik Sampai akhirnya di SMP Dimana SMP itu Saya lebih seneng Di editing foto waktu itu Editing foto Sampai masuk ke SMA Di SMA itu Mungkin Saya karena Terlalu seneng dengan Komputer Akhirnya saya masuk ke Kelas programming Jadi Walaupun saya masuknya di SMA Tapi Saya masuk Kursus programming Waktu itu di komputer programming Masih Bahasa pemonggirannya pun Masih menggunakan VB Masih pakai Yang Bahasa-bahasa Delphi yang Jadul banget gitu ya Jauh banget Dengan bahasa pemonggirannya sekarang Sampai akhirnya Saya mengetahui bahwa Ada lomba Di tingkat kabupaten Waktu itu Dan saya menjadi Perwakilan Di SMA saya Untuk Lomba film Jadi walaupun Emang belum masuk ke Programming Tapi Masih menyinggung Dikit-dikit lah Karena film juga Menggunakan Komputer untuk Editingnya Sampai akhirnya Saya ikut Lomba tersebut Dan juara Juara satu Di kabupaten Lalu naiklah Ke provinsi Dimana di provinsi Saya juara tiga Dengan tim Waktu itu Nah dari situ Saya merasakan bahwa Oh ya ya Berarti hidup itu Harus memiliki karya gitu Hidup itu harus bisa memiliki manfaat Dan mempunyai Suatu yang bisa dibanggakan gitu Sampai akhirnya Saya semakin Mencintai dengan komputer Maka dari itu Di kelas tiga Waktu itu kelas tiga SMA Saya malah ikutan Kursus programming gitu Padahal jurusan Saya IPA gitu ya Di SMA gitu Bukan di SMK Nah akhirnya Setelah belajar programming Saya memantapkan diri Untuk kuliah Di jurusan Sistem informasi Dimana Sudah spesifik terkait Project management Dan juga Coding gitu kan Nah dari pas kuliah Ternyata Mentor saya yang SMA ini Kurang memiliki ilmu Yang lebih dalam lagi Karena kan Untuk ilmu coding itu Lebih spesifik ya Bahasa pemogelaman itu Gak bisa Ibaratnya Guru Atau misalnya Orang yang jago fotografi Tiba-tiba Mengajari coding gitu kan Itu kurang relevan gitu kan Sampai akhirnya Saya menemukan satu dosen Dan dosennya masih muda juga Jadi satu frekuensi Singkat cerita Di semester 6 Saya di challenge juga nih Sama dosen tersebut Nah dimana Di dosen tersebut Dia bilang ke saya bahwa Oke Man Kamu kayaknya ini Punya ide-ide nih Punya ide-ide yang menarik Tapi Kenapa Enggak Dikembangkan lebih lanjut gitu Kok Cuman diceritakan di kelas Kayaknya Kamu bisa lebih Detail lagi deh Kamu bisa Coba untuk menggali lagi ide tersebut Mengimplementasikannya Dan juga Bisa mengikuti lomba-lomba Sampai akhirnya Dosen tersebut Yang Mendaftarkan saya Untuk Lomba di tingkat Jawa Barat Waktu itu Di tingkat provinsi Yaitu Waktu itu Di semester 6 Saya membuat sebuah aplikasi Yaitu marketplace Bahan bangunan Berbasis geolocation Dimana Di aplikasi tersebut Waktu itu Di sekitar tahun 2015-2016 Itu tuh Teknologi seperti Gojek itu Enggak terlalu detail Atau Enggak terlalu banyak orang Yang bisa membuat Bahkan Gojek pun Kayaknya baru Mulai dilintis Kayaknya Baru mulai launching Di 2015-2016 Kita udah memiliki Sistem Atau software Aplikasi yang Berbasis geolocation juga Kayak Gojek Sampai akhirnya Itu diajukan Sebagai Lomba Dimana di lomba tersebut Akhirnya Saya bisa juara Tiga Waktu itu Nah setelah itu Kita Setelah juara Di tingkat provinsi Kita ajukan lagi Ke tingkat Asia Waktu itu Waktu itu Ada perlombaan Terkait bisnis model Startup Di NUS Singapura Dan akhirnya Saya terpilih menjadi Delegasi Indonesia Waktu itu Untuk perlombaan Di Startup di Singapura Walaupun Tidak juara Tapi Disitu Saya cukup Bangga Karena Bisa mewakili Indonesia Bukan lagi Mengharumkan nama Kampus Tapi mengharumkan nama Indonesia juga Kayak gitu Nah akhirnya Dari situ Singkat cerita Saya lulus Namun pada saat lulus Saya berpikiran Ini sayang banget Kalau misalnya Saya tinggalin Gitu aja Akhirnya Kita kembangkan lagi Namun Seberjalannya waktu Ternyata emang Dosen saya pun Ilmunya kurang dalam nih Karena pada saat Merintis sebuah Startup atau perusahaan Itu gak cuman Melulu soal teknologi Tapi harus ada Terkait Dari bisnis juga Harus ada Siapa nih Yang bisa lebih Mempunyai ilmu Yang lebih dalam Terkait di dunia bisnis Akhirnya Saya ketemu dengan Pak Beri Di sekitar 2019 Awal Di bulan Februari Kalau gak salah Pada saat itu Saya dengan Pak Beri Bertemu di suatu Event Menos Dimana kita Saling kumpul Dan dimana Pak Beri tersebut Menjadi Advisor di Menos Waktu itu Akhirnya Saya ketemu dengan Pak Beri Dan saya Mendengar cerita-cerita Pak Beri Dan juga Mendengarkan Pak Beri Berbicara Sampai akhirnya Kayaknya ini Nyambung banget Dengan saya Feelnya kerasa banget Sampai akhirnya Dengan tanda kutip Saya nembak Pak Beri Saya bilang ke Pak Beri Pak Beri Mau gak jadi mentor saya Karena Saya butuh arahan Dari Pak Beri Terkait bisnis Yang sedang saya kembangkan Sampai akhirnya Pak Beri bersedia Dan disitu Saya senang banget Sampai Seminggu kemudian Saya ketemu kembali Dengan Pak Beri Waktu itu Ketemunya di Datascript Di kantor Datascript Dan kita Ngobrol banyak banget Dari mulai Visi misi saya Terus Ide-ide saya Bisnis saya Kayak gimana Sampai akhirnya Saya menceritakan juga Tentang Kedepannya dalam Long term itu Akan seperti apa Kehidupan saya Yang saya inginkan Nah dari situlah Akhirnya Saya menemukan Kayak Nge-click banget nih Sama Pak Beri nih Sampai akhirnya Cerita banyak banget Dan mungkin The next levelnya Dari sesi mentoring Itu bukan Antara mentor Sama menti Tapi mentor Sama menti Itu hanya sebatas Formalitas Nama aja Tapi bisa menjadi Sebuah keluarga Dimana Anak dan orang tua Dan kebetulan juga Almarhum Papa saya itu Namanya Bun Toro Dan saya mendapatkan Mentor Pak Beri Bun Jadi Kayak Beri Bun Bun Toro Jadi semacam Saya itu merasa Sangat bersyukur Kepada Allah Pada saat Ayah saya Meninggal Saya itu langsung Dipertemukan Dengan mentor Yang tepat Pada saat itu Ayah saya baru Meninggal sekitar Tiga bulan Lalu saya langsung Bertemu dengan Pak Beri Seakan-akan Kayak Allah itu Memberi jalan Bahwa Nih Kayaknya kamu Masih butuh Bimbingan Kamu masih butuh Banyak diskusi Ini Diberilah Oleh Allah Pak Beri Untuk saya Yaitu ya Dengan adanya Pak Beri Saya bisa bercerita Dan juga Berdiskusi Lebih lanjut Terkait kehidupan Bukan cuman Tentang bisnis aja Tapi Akhirnya Kita tuh berceritanya Sampai Kesana-kesini Bahkan masalah Percintaan Sampai Masalah pribadi pun Itu saya ceritakan Ke Pak Beri Dan Pak Beri Selalu menanggapi Dan mau Diajak berdiskusi Gak selalu Harus soal bisnis Ataupun pekerjaan Seperti itu Mas Haji Singkat ceritanya Jadi memang Komplit nih ya Jadi Mentornya semua Mentor kehidupan Mentor bisnis Satu di Pak Beri Tadi ya Mas Firman Tapi tadi aku yang Garis bawain banget Berani Buat menembak Mentor itu juga Penting banget ya Mas Firman ya Betul itu juga Yang aku pelajarin Karena aku pun Punya mentor gitu ya Dan ini kebetulan Aku di Magelang Karena memang Mau ke mentor aku Jadi mentor aku Tinggalnya di Kaki Gunung Merapi Bukan Bukan Mbak Marijan Tapi memang Beliau tinggalnya disitu Dan memang aku Sampai relain Dateng ke Jogja Ke Kaliurang Buat nembak Buat nembak beliau Jadi mentor Jadi memang itu tadi ya Keberaniannya Kalau memang punya Siapa yang mau jadi mentor Beraniin aja Tembak gitu ya Karena insya Allah Kalau niat kita baik Dan visi kita sama Mementor kita Beliau akan mau Buat mentoring kita Ya Mas Firman Gitu ya kira-kira Betul Mas Saji Kalau tadi dari perjalanan Mas Firman Mentoring gitu ya Sama Pak Beri Apa yang udah Mas Firman Dapatkan gitu ya Menurut Mas Firman Kenapa kok mentoring ini Sangat penting gitu Buat kita Terutama anak-anak muda ya Kadang gini Mas Saji Dalam kehidupan itu Kita kadang menghadapi Masa-masa yang sulit gitu Baik itu masalah-masalah Apapun itu gitu ya Baik itu di bisnis Di karir Di percintaan Misalnya gitu ya Itu selalu ada masalah gitu Dimana kadang kita Bingung untuk Mau ngambil keputusan apa nih gitu Sampai akhirnya Ada beberapa case gitu Yang saya tuh sebenernya Udah mentok banget Kayak ada di persimpangan Mau ke kiri atau ke kanan gitu Dan Yang bisa saya lakukan Hanya berdiskusi dengan mentor gitu Karena secara apa ya Secara knowledge Saya sendiri belum mengalami Masalah tersebut gitu Jadi Mentor itu enak untuk Diajak diskusi yang pertama Dan juga Sangat berpengaruh Pada saat Apabila Rekan-rekan semua Memiliki bisnis gitu Dimana di bisnis itu Masalahnya Gak cuman Masalah yang biasa gitu Yang mungkin Masalah-masalah yang Kecil gitu Tapi masalah-masalah yang besar Karena ya Di bisnis kan Kita menyambut soal uang Soal tim Dan yang lainnya Dan bahkan Dengan adanya mentor pun Saya bisa menjadi Tahu Untuk jalan Menuju Tujuan saya tuh Seperti apa harusnya gitu Baby stepnya kayak gimana Sampai akhirnya Saya pun pernah pivot Dari yang Build.me ini Sebenernya awalnya Aplikasi marketplace Bahan bangunan gitu Tapi kita pivot nih Kita berubah banget Proses bisnisnya Menjadi Software developer gitu Kita jadi Vendor software Yang sampai akhirnya Disitu Barulah kita Menemukan profit Yang bisa menutupi Operasional Karena dulu Waktu masih Menggunakan Apa ya Berbasis Marketplace Bahan bangunan itu Kita Yang Pemasukannya itu Gak sesuai dengan Pengeluaran yang Ada di dalam Startup Saya sendiri gitu Sampai akhirnya Saya mendapatkan Apa ya Petua-petua Dari mentor-mentor saya Dan akhirnya Saya putuskan Untuk pivot Dan pada saat sudah Pivot menjadi Project base Yaitu menjadi Software Vendor software gitu Gimana nih Untuk bisa Membuat bisnis saya ini Growth gitu kan Nah disitulah Saya berdiskusi Dengan Pak Barry Baik itu Diskusi dari Rencananya Terus Apa saja Baby stepnya Untuk mendapatkan Tujuan yang saya inginkan Disitulah banyak Adanya diskusi Dan Ya Alhamdulillah banget gitu kan Dari Pada saat saya Merintis Startup saya ini Akhirnya Growthnya bisa cukup Kenceng gitu Setelah saya mendapatkan Mentor gitu Karena Saya jadi tahu nih Arahnya harus kemana gitu Walaupun tetap Disitu ada proses Yang berjalan Dimana pada saat Proses yang berjalan pun Akan ada masalah-masalah lagi Gitu kan Nah maka dari itu Seneng gitu Kalau saya tuh Ada masalah Terus diskusi sama Mentor saya Sama Pak Barry gitu Pak ini saya punya Masalah ini Kayak gimana nih Solusinya Dan yang paling Saya sukai dari Pak Barry itu adalah Beliau gak langsung Kayak misalnya Ada satu masalah Terus langsung tiba-tiba Kasih satu solusi Dan saya harus menjalankan Solusi tersebut Enggak gitu Tapi Pak Barry itu Memberikan beberapa solusi Ada solusi A, B, C, D Dan dari setiap solusi tersebut Memberitahu nih Ada konsekuensi Yang harus kita ambil Gitu kan Karena dari setiap solusi itu Walaupun Itu apa ya Keputusan yang sangat baik pun Terkadang ada konsekuensinya Yang harus kita terima Kayak gitu Dan pada saat itu Saya selalu berdiskusi Sampai akhirnya Yang tadi sempat diceritakan Sama Pak Barry gitu Bahwa Paling enak itu Antara menti dan mentor Itu adalah diskusi gitu Bukan kita harus selalu Menuruti Kayak mentor Ngomong Kita harus langsung Menuruti Enggak Tapi mentor itu Karena memiliki pengalaman Yang lebih gitu Punya knowledge Yang lebih Dibanding mentinya gitu Makanya Kenapa bisa jadi mentor juga gitu Mungkin kalau saya juga Punya pengalaman Dan knowledge Yang sama kayak Pak Barry Mungkin udah jadi mentor juga Tapi saya masih Banyak pengetahuan Yang saya belum dapatkan Dan pengalaman saya Masih kurang gitu Maka dari itu Saya masih membutuhkan mentor Bahkan menurut saya Mentor itu Gak ada Apa ya Gak ada batasnya Dalam artian Mau sampai kapanpun Kebutuhan terkait mentor Itu tetap ada gitu Walaupun kita udah Sepintar apapun Sejago apapun Seks-seks apapun Kita perlu tetap Bimbingan mentor Karena Balik lagi The next level dari Antara mentor dan menti itu Bukan cuman sebatas Mentor dan menti aja Tapi menjadi keluarga Yaitu ya Ayah dan anak Atau ibu dan anak Kayak gitu Karena disitu akan terjadi Seperti Ikatan kekeluargaan Dan feel yang berbeda Mungkin Kalau saya ibaratkan Mentoring itu kayak Percintaan juga sih Dimana kita pada saat Ketemu sama orang yang cocok Kita langsung tembak Daripada keduluan Sama orang lain Atau pergi gitu kan Lalu pada saat Udah ketemu sama yang cocok Setelah berjalannya waktu Kita memiliki Ikatan yang lebih kuat lagi Kayak gitu Mas Haji Yang berarti tadi Yang seru dalam mentoring itu Adu jurusnya tadi ya Jadi kayak Antara mentor Dan menti ini Saling Belajar Dan mengajarkan Gitu ya Mas Oke Mas Firman Kalau Kita Tadi kan Mas Firman udah jelasin ya Dari awal Perjalanannya Mas Firman Sampai akhirnya Dapet mentor Dan sekarang Kalau Mas Firman Bisa flashback Apa sih perubahan Yang sudah terjadi Dari dulu awal Belum Awal banget Sampai itu Mulai dapet mentor Satu Satu Sampai sekarang Perubahannya Sembesar apa Cukup ekstrim Saya gak mau kerja Saya ingin bisnis Walaupun akhirnya Saya gak bisa Langsung tiba-tiba Bisnis Karena Saya harus masih banyak belajar Ibaratnya Mau menjadi pemimpin itu Harus bisa menjadi followers Terlebih dahulu Jadi akhirnya Akhirnya saya belajar dulu Di perusahaan lain Setelah saya mendapatkan ilmu Yang menurut saya cukup Saya langsung nekat Langsung nekat Langsung fokus ke bisnis Yang saya ingin bangun Walaupun Berjalannya waktu itu Perlu ada Ibaratnya Kalau ada lubang Kita naik motor Kita harus menghindar Kayak gitu Gak selalu Melus Perjalanannya Sampai akhirnya Ada satu Puncak yang Menurut saya Ini gila banget Saya bisa ngelewatin ini Kayak Ada banyak masalah Terus Dimana Pada saat itu Dari saya yang Fresh graduate Dengan Pengalaman Ibaratnya Dari lulus Sampai Saya fokus ke bisnis Itu sekitar Satu tahun Setelah Perkembangan Satu tahun itu Saya bisa memiliki Tim yang Dia umurnya Lebih jauh Lebih tua dari saya Pendidikannya Lebih Lebih Banyak dari saya Dari gelarnya juga Lebih banyak dari saya Terus saya punya Beberapa tim yang Hebat-hebat Dan saya bisa Memanage Itu semua Bahkan Dari segi Saya menghadapi Orang lain Yaitu Saya menghadapi Klien Saya bisa lebih Dewasa Dan saya bisa Lebih bijak Pada saat Mengambil keputusan Sampai kayak Yang mikir Dulu saya Umur masih Dua-dua Tapi bisa mengelola Uang yang cukup besar Saya umur 22 Bisa mendapatkan Tim yang Dia umurnya 15 tahun Lebih tua dari saya Lalu saya juga Memiliki Klien yang cukup besar Pada saat saya umur 22 Yang dimana Mungkin Orang-orang Di usia saya Waktu umur 22 tahun Masih Masih minta uang Ke orang tuanya Misalnya Atau mungkin Masih bingung Terkait karirnya Mau kayak gimana Berjalanan hidupnya Bingung Harus kemana Disitu saya Saya sangat bersyukur Bahwa saya memiliki Mentor Mentor yang Mengarahkan saya Dengan konsekuensi Jalan yang saya Ambil Karena kalau Misalnya Waktu itu Mungkin kalau saya Terlalu nekat Tapi tanpa ada Bimbingan mentor Mungkin saya bisa Di bisnis Tapi gak akan Sukses dalam Projek-projeknya Misalnya kayak gitu Karena Dari setiap Prosesnya pun Misalnya dari projek Yang saya ambil Waktu itu selalu Ada masalahnya Dan masalahnya itu Bukan lagi masalah Yang saya hadapi Waktu kuliah Bener kata Pak Beri tadi Jadi SMP itu ada Masalahnya sendiri SMA ada Masalahnya sendiri Selalu meningkat Level masalah itu Jadi Waktu itu Saya sangat bersyukur Bisa bertemu dengan Pak Beri Jadi setiap projek Yang saya Dapatkan itu Saya memiliki Arahan Saya harus bagaimana Apa yang harus Saya lakukan Langkah apa Yang harus saya ambil Supaya projeknya ini Bisa beres Kayak gitu Sampai akhirnya Semakin sini Semakin dewasa Sampai Mengetahui dari Segi masalah-masalah Yang saya hadapi Jadi kayak Sekarang tuh Menghadapi masalah lagi Yang dulu pernah ada Misalnya Ada masalah projeknya Lewat dari deadline Atau dan yang lainnya Itu tuh jadi udah tahu Solvingnya itu harus Kayak gimana Kayak gitu Jadi kayak lebih dewasa aja Dan kayak Jadi bisa lebih tenang lagi Kalau misalnya menghadapi masalah Dan pada titik ini Saya mikir kayak Iya ya Berarti dulu Saya gila juga Bisa menghadapi itu semua Yang mungkin Kalau sekarang Waktu dulu ya Waktu dulu Saya menghadapi masalahnya Itu kayak Ini berat banget Masalah gitu Saya gak tahu Bisa harus ngelewatin ini Atau enggak Kadang kayak Pengen kabul aja deh Pengen penangin diri dulu Ke suatu tempat yang Sepi gitu Tapi ternyata Yang saya lakuin Waktu itu bukan Kabur dari masalah Tapi Saya datang ke Pak Bery Makanya dulu tuh Sebelum COVID Saya tuh sering datang ke Jakarta Sama Pak Bery Saya ngedatengin Pak Bery Sering diskusi gitu kan Dan saya sering update Progres juga Dari kehidupan yang saya Laluin itu Seperti apa Ya sampai akhirnya Saya ada di titik ini Yang bisa melewati Semua masalah Yang saya hadapin Waktu itu Karena Mungkin Allah memberikan Masalah Untuk saya Karena Allah tahu Saya bisa melewatinya Kayak gitu Dan juga disini Ada pendampingan dari Pak Bery juga Untuk saya Proses pendewasan tersebut Kayak gitu Mas Haji Mantap Mas Firman Mas Firman Untuk menutup Diskusi kita Sebelum kita ke Sesi tanya jawab Ini pertanyaan Yang sering ditanyain banget Bagaimana tipsnya Mas Untuk mencari mentor Atau tips dalam Mentoring Jadi buat awal Mungkin teman-teman disini Tadi di chat juga Mulai banyak yang tanya nih Kak gimana caranya Cari mentor Bisa kasih tips gak Mas Firman Menurut pengalaman Mas Firman Mungkin yang pertama Kayaknya Sudah dilakukan oleh Rekan-rekan semua sih Yaitu Ikutan seminar Biasanya di seminar itu Ada pembicara-pembicara Yang hebat Dan kadang kita Melihat Oh iya ini bisa sejalan nih Dan satu pemikiran Dengan kita Nah makadanya itu Waktu dulu ya Waktu dulu itu Kadang Sebelum saya ketemu Pak Beli Saya pernah ketemu juga Pak Novistiar Rustandi Beliau adalah CEO dari Haruka Edu Ya saya langsung Langsung ini aja Langsung ngomong aja gitu Bahwa Mau gak Pak Jadi mentor saya gitu Dan Akhirnya Mau Beliau Bersedia Namun disitu Sebel jalannya waktu Gak satu visi gitu Jadi visi saya berbeda Dengan visi beliau Tapi beliau itu Orang yang sangat hebat gitu Dan beliau itu Memiliki visi yang Dia punya sendiri gitu Cuman emang Enggak sejalan dengan saya Sehingga Saya mencari mentor Yang lebih cocok Untuk saya Kayak gitu Itu yang pertama Ikutan seminar Karena di seminar itu Pasti yang diundang adalah Pembicara-pembicara yang memiliki Knowledge yang cukup luas Lalu yang kedua adalah Ikutan organisasi Biasanya di organisasi itu Kita memiliki Ada relasi-relasinya Antara Katakanlah Pendidiknya lah Misalnya di organisasi Organisasi tersebut Biasanya ada Advisernya Ada Misalnya ada gurunya Dan yang lainnya Kayak gitu Biasanya di Di organisasi itu ada Orang yang mempunyai Pengetahuan lebih Biasanya kita bisa Mendapatkan mentor dari situ Tapi mungkin Kalau misi kita ikut seminar Ataupun berorganisasi Itu menurut saya Enggak terlalu efektif Karena Ada satu Cara yang menurut saya Yang sangat-sangat efektif Yaitu Join ke Menos Karena Di sini di Menos ini Sudah spesifik Yaitu mempertemukan Antara menti dan mentor Karena kalau kadang Kita Kalau mau ikutan Apa ya Mencari mentor di seminar Atau di organisasi Ya kita harus Pinter-pinter kita Dan kuat-kuatnya kita Bahwa ya Kita belum tentu nih Kita nembak seorang mentor Dan mentor tersebut Mau menjadi mentor kita Mungkin dengan kesibukannya Dan yang lainnya Tapi kalau di Menos ini Sudah spesifik Dimana mentor sudah Berkomitmen Untuk menyediakan waktunya Untuk sesi mentoring Dengan mentinya Dan menti pun Punya komitmen Yang khusus Terkait Dia mau nih Berkembang lebih jauh Dan ada bonusnya Ada bonusnya itu Di Menos ini Kita bisa berjejaring Dan memiliki Relasi yang sangat luas Baik itu dari Indonesia Dan juga dari luar negeri Karena menti-menti Di Menos ini Bukan cuman Hanya sebatas orang Indonesia aja Tapi banyak yang tinggal Di US Ada yang tinggal Yang di Singapura Dan yang lainnya Makanya untuk networking Juga sangat bagus Di Menos ini Apalagi Menti-menti yang di Menos ini Orang-orang hebat Dimana orang-orang tersebut Yang ingin berkembang Lebih jauh Jadi bukan Teman atau misalnya Rekan relasi Yang cuman Hahi aja Tapi kita bisa berkembang Untuk bisa menjadi Pribadi yang lebih baik lagi Dan kita juga Sering banget nih Antara menti ini Berdiskusi Di Menos itu Jadi bukan cuman Diskusi antara Menti ke mentor Tapi antara menti pun Bisa saling berdiskusi Karena orang-orang hebat semua sih Saya akui di Menos itu Mentinya Orang hebat semua Kayak gitu sih Mas Aji Oke Mantap Ini mudah-mudahan Menjawab Misteri Pertanyaannya teman-teman semua ya Bagaimana cara Mencari mentor yang baik Jadi silahkan aja Follow Menos Teman-teman Dan Jangan lupa juga Kita Akan ada Voucher 100 ribu Dari data strip Buat teman-teman semua Dan tadi yang Kalau ada yang Ingin Punya kesempatan Buat mentoring Langsung aja DM ke Ad Menos Official Nanti peserta yang beruntung Akan dapat kesempatan Buat mentoring Wah Keren banget Oke Mas Firman Kalau begitu Kita akan panggil lagi Pak Beri Kita pertemukan Menti dengan mentornya Dan kita akan diskusi Bareng Jadi bertiga Oke Ya Halo Kembali Halo Pak Oke Baik Kalau begitu Ini udah banyak banget Pertanyaan Jadi mungkin kita akan Pilih-pilih Teman-teman Ini sudah ada beberapa Yang dipilih oleh teman-teman Panitia Langsung aja Kita Kita Tanyakan Ini pertama Dari Sekar Dari Jakarta Pertanyaan dari Sekar Adalah Bagaimana kita Belajar Untuk bisa Mementoring Diri sendiri Terlebih dahulu Menyiapkan diri Agar siap Untuk Dimentoring Nah Karena logika saya Apabila kita sendiri Belum siap Kita di-mentoring Seperti apa Dipaksa seperti apa Hasilnya tidak akan maksimal Apakah itu benar Atau hanya pemikiran saya saja Nah silahkan Mungkin dari Pak Beri Terlebih dahulu Pak Benar gak sih Pak Kalau kita mau mentoring Kita harus mempersiapkan Diri kita sendiri dulu Dan bagaimana Kira-kira sekarang Benar Mas Haji Jadi Memang dari si Mentinya sendiri Memang Sudah yang tadi saya bilang Memang harus sudah siap mental Untuk ketemu mentor Karena Ya tadi saya bilang Belum tentu Seringkali gini Menti itu datang ke mentor Adalah untuk dapat Konfirmasi dari apa yang Dia mau jalankan Tapi belum tentu Dia dapat konfirmasi tersebut kan Karena mentor itu Bisa jadi melihat Dari sudut pandang yang lain Sehingga Nah Itu perlu mental Jadi kalau kita Misalnya kita yakin banget Saya mau bikin bisnis ini Ini yakin banget Pasti sukses Tapi begitu datang ke mentor Mentornya bilang Misalnya ya Kayaknya sulit deh Tantangannya banyak deh Nah Dari sisi menti sendiri Memang harus siap mental Untuk Untuk Menghadapi Ya Ya itulah Open minded Dan tantangan tersebut Terus Kalau dari saya juga Tadi ada pertanyaannya kan Mementori diri sendiri Nah Jadi kebetulan Saya suka baca buku juga Nah Jadi Kita juga bisa mendapat Nilai-nilai mentoring Juga bisa dari buku Cuma Kelemahannya adalah Yang saya rasakan Banyak sekali teori Dari buku Buku kan banyak sekali Mas Haji ya Kita baca Makin banyak baca buku Makin Makin bingung Ya kan Teorinya banyak Semuanya benar Gitu Nah Jadi akhirnya Kita datang ke mentor Adalah Tapi Sudah ada bekal Jadi kita sudah punya teori Oh buku ini Bilangin Buku ini Bilangin Kita datang ke mentor Baru kita reconfirm Dan juga Dengan demikian Pada saat datang ke mentor Memang si nentinya Memang udah maten Karena juga memang Punya sudut pandang Dari berbagai macam buku Atau Tukar pikiran Dari berbagai macam orang Kalau pandangan saya sih Begitu Cuma mungkin firman Pasti bisa ada Pandangan lain Firman Ya Kalau dari saya Mungkin gini sih mas Haji Yang terutama Tadi udah disinggung Sama Pak Bely Yaitu open minded Karena kadang Apa ya Kita itu Datang ke mentor Tapi kita tuh Hanya jadi satu arah Gitu Jadi satu arah Cuman mentor yang ngasih tau Atau kita yang ngasih Apa ya Kita yang bercerita ke mentor Tapi Mentor itu Pasti ingin yang terbaik Untuk mentinya Pasti akan memberi Masukan-masukan yang membangun Gitu Ada pun kayak Saya misalnya Bercerita terkait Misalnya ingin Bisnis yang baru Gitu ya Itu selalu ditanyain Sama Pak Bely Dasarnya apa nih Mau bisnis ini Terus langkahnya Mau kemana aja Gitu Udah yakin dengan bisnisnya Gitu Marketnya kayak gimana Nah itu sampai ditanya Sampai detail banget Gitu Sampai akhirnya Di at the end Gitu ya Saya tuh gak jadi bisnis itu Karena Fokus aja ke bisnis yang Sekarang ini Gitu Yang build me ini Tadinya saya kan Ya udah pengen Pengen bisa menghasilkan Lebih banyak Bikin bisnis yang lain Dan yang lainnya Kayak gitu Tapi ternyata Mindset saya salah Waktu itu Dan Pak Bely Mengingatkan saya Dan itu yang paling Saya suka dari Sesi mentoring Jadi gak cuman Saya bercerita Dengan tujuan saya Tapi saya pun Diingatkan Sama mentor Bahkan pada saat Saya berada di Zona nyaman Mentor itu selalu Mengingatkan Ayo jangan terlalu nyaman Kamu harus maju Kamu harus berkembang Kamu harus terus Menghadapi ini Itu yang pertama Open minded Yang kedua adalah Kita perlu Berdiskusi Sebenarnya kalau misalnya Terkait tujuan Kadang ada orang Yang sudah memiliki tujuan Ada yang belum Tapi dengan adanya mentor Minimal kita bisa menanyakan Kita bisa diskusi Tujuan kita tuh Sebenarnya mau kemana sih Di dalam hidup kita Gitu kan Itu biasanya ada diskusi Tapi alangkah baiknya Mentor itu Sudah memiliki Keinginan Kayak misalnya Kehidupan kita itu Ingin dibawa kemana Sehingga Mentor pun bisa Mengarahkan Atau memberikan Beberapa solusi Dari Tujuan tersebut Cara untuk Menggapainya Seperti apa Dan yang ketiga Tadi ada yang Pertanyaan Yang mementori Dili sendiri Mentoring Dili sendiri Nah Ini saya pernah alamin Jadi waktu itu Waktu dulu gitu ya Kadang dari Setiap masalah yang saya hadapin Kadang saya gak tau solusinya Kayak gimana Solusinya Cuma satu Yaitu bertahan gitu Nah dimana Pada saat bertahan itu Itu emang harus Kuat-kuatin mental kita sih Untuk menghadapi masalah itu Dan let it flow gitu Tapi kalau misalnya Udah punya mentor Kayaknya bisa lebih Didiskusikan dengan mentor Kayak gitu kan Kalau misalnya udah Stuck dengan masalahnya Kayak gitu Kalau dari saya Kayak gitu sih mas Aji Ya ya Jadi tadi Intinya ada dua hal ya Yang pertama Harus punya open mindsetnya Jadi jangan Karena mentor saya Juga waktu itu bilang gitu Kita itu menti Seperti berada di dalam hutan gitu ya Sedangkan mentor itu Melihatnya helikopter fuel Dia bisa tau Di depan itu ada jurang Ada air terjun Yang kadang-kadang Kita sebagai menti itu Oh enggak Ini paling bener Kok menurut saya paling bener Tapi sebenarnya mentor itu Sudah pernah melewati itu gitu kan Enggak Jalan ini tuh ujungnya jurang gitu Lo jangan ikutin gitu Dan yang kedua tadi Ya Kita harus mempersiapkan diri Sebelum mentoring gitu ya Karena ini pengalaman aku mentoring juga Itu banyak menti yang kayak Justru berharap Ketika mentoring gitu ya Berharap mentornya mengajarkan sesuatu Nah Dia gak nanya Dia tidak mempersiapkan diri Gimana kita bisa sharing gitu ya Jadi tadi Pak Barry juga mengingatkan Ya Siapkan dulu Baca buku Banyak gitu ya Jadi akhirnya ketika ketemu mentor Sudah-sudah dapet nih gitu ya Apa yang mau didiskusiin Bahkan tadi jurus-jurus yang mungkin Mentornya belum pernah tahu gitu ya Jadi akhirnya bisa ketemu Si mentoring gitu Oke Kalau gitu kita ke pertanyaan berikutnya Ini dari Cianjur Wow Dari Jamil Cianjur Gimana caranya agar berani nembak mentor Wah ini pertanyaan yang sering ditanyain juga nih Cara nembak mentor dengan benar Sepertinya saya pernah ketemu Orang yang se-value Dan klik Namun tidak berani untuk nembak dia menjadi mentor Mungkin ke Mas Firman dulu deh Gimana cara dulu Ingat gak Mas Cara nembak Pak Barry gimana Mas Iya Jadi sebenarnya saya dicomblangin sih Comblangin sama temen saya namanya Abi Jadi kayak gini Pada saat itu ada kumpulan Singkat cerita Waktu itu ada kumpulan Menos gitu Saya gak tau bahwa ada Pak Barry disitu Cuman Kata Abi katanya Disitu akan ada advisor Menos gitu Ikutan join Ikutan ngobrol Kayak gitu Dan waktu itu Pak Barry pun gak masuk Di list mentor di Menos gitu Karena emang advisor gitu Bukan mentor gitu Sampai akhirnya Saya memperhatikan Dan merasa klik Saya pertamanya ngomongnya ke Abi dulu nih Ke Abi sama ke Ivan Ada temen saya waktu itu Jadi saya bilang nih Kayaknya cocok banget nih Pak Barry ini sama saya Boleh gak kalau saya Nembak Pak Barry gitu Untuk jadi mentor saya gitu Setelah itu Kata Abi Waktu itu bilang Yaudah coba langsung tanyain aja Ke Pak Barry Makanya saya langsung Dikasih nomornya Pak Barry Dan saya nembak lewat WA Walaupun Kalau dari percintaan mah Gak gentle gitu ya Nembak lewat WA gitu Tapi waktu itu Ya karena posisi saya di Bandung Pak Barry di Jakarta Yaudah saya Lewat WA dulu aja Sampai akhirnya Pak Barry bersedia Jadi mentor saya Lalu saya kembali lagi Ke Jakarta Waktu itu Untuk ngobrol-ngobrol Lebih lanjut Nah mungkin Tergantung case-nya sih Misalnya Ketemunya itu Di event seminar Atau organisasi Atau kayak gimana gitu Kalau misalnya Di event seminar Mungkin bisa Sering bertanya Misalnya kan di sesi seminar Kan Banyak sesi pertanyaan ya Nah itu banyak nanya aja Supaya apa Supaya dapat perhatian dulu Dari calon mentornya Misalnya Ternyata Ada ketertarikan gitu Misalnya Nah disitu sering nanya Sampai akhirnya setelah sesi seminar Ajak ngobrol tuh mentornya Ajak ngobrol Nah setelah itu mungkin bisa ditanya IG-nya apa gitu Pengen nge-follow Cuma kan kalau Kita tiba-tiba Minta nomor WA Kadang ya orang kan ada yang Dia anggap itu Privacy gitu kan Tapi kalau di Instagram kan Lebih terbuka gitu kan Jadi Bisa nanya nih IG-nya apa Pengen nge-follow gitu Nah nanti dipantau tuh Misalnya di IG-nya Misalnya dia jadi Pembicara lagi Di seminar lain Ikut lagi gitu Sampai Bisa mendapatkan perhatiannya lagi Setelah itu barulah Misalnya datang di seminarnya Lalu ngobrol lagi Lalu baru ngomong gitu Boleh gak jadi mentor gitu Biasanya Setelah itu Ngasih nomor WA Calon mentor tersebut gitu Ini dialami oleh teman saya sendiri Ini cerita nyata gitu Yang dia ngedapetin mentornya Dari sesi seminar Waktu itu Kayak gitu Jadi dia malah ikut-ikutan Seminar-seminar Si mentor tersebut Karena setiap seminar itu Biasanya materinya berbeda-beda Kayak gitu Kayak gitu sih Mas Aji Kalau dari saya Oh Langsung nyambung ya Mas Aji ya Ya Oh menarik Nomor satu Ya Nomor satu Saya jadi berasa kayak SMA lagi Kita nembak-menembak Menarik Tapi menarik Nomor pertama Saya gak Memang gak pernah terpikir ya Bahwa ternyata Gak mudah juga Untuk mencari mentor Apalagi Memberanikan diri Apalagi kayak tadi Mas Firman bilang Dalam satu Seminar Mentornya itu kan Biasa Yang di seminar kan Orang-orang hebat Begitu ya Masuk Apa Di Di panggung Terus kita Datang Nembak Itu memang Saya juga Barusan Firman Bicara Jadi disadarkan Bahwa ternyata Tidak mudah juga ya Memang Wajar sih Kalau kita Mau nembak Langsung orang Wah orang hebat Yang dari panggung Kita mau tembak Memang rasanya Gak mudah juga sih Itu baru saya sadar tuh Firman Makanya Tadi Tapi Firman juga ada Bicara mengenai Lewat Organisasi Yang memang Mendukung Untuk mentoring Makanya tadi Firman juga bicara Mengenai Menos Itu sebetulnya Saya lihat Juga Akhirnya Menjadi Menjebatani Supaya Proses yang sulit Itu Dibuat Dipermudah Karena kan Ya tadi Juga Firman bilang Para mentor Di Menos itu Memang sudah siap Untuk mentoring Ya Tentunya Seberapa Time commitment Juga tergantung ya Kalau Kalau teman-teman Lihat Bisa dibuka Di Menos.co.id Disitu banyak Mentor-mentor Yang mana Menurut saya Hampir Boleh dibilang Semuanya lebih hebat Dari saya lah Saya sih gak ada Apa-apanya Jadi Disitu banyak sekali Orang-orang hebat Yang Waktunya pun juga Belum tentu Banyak Untuk mentoring Tapi mereka punya Beliau-beliau itu Punya Komitmen Untuk melakukan mentoring Ya Mungkin hanya Yang Misalnya Si A Hanya mampu Atau hanya punya Time commitment Hanya untuk Satu mentor Ada yang bisa Punya time commitment Untuk lima mentor Misalnya Seperti itu Nah jadi Saya melihatnya Untuk nembak mentor ini Saya rasa Jadi kalau Kalau kayak Kalau Kita sering Di dalam Menos Kita sering Bercandainya Bahwa kita adalah Kayak Birojodoh Mas Haji Jadi ya Daripada capek-capek Ketemu di mall Cari pacar di mall Begitu Nah udah Datang ke Birojodoh Jadi Seperti Birojodoh Dan yang mana Kita juga Mencocokkan Antara Apa yang Di Dengan 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 Profilnya si Menti Dengan profilnya si mentor Jadi bisa jadi Si Menti bilang Saya mau ketemu si Bapak A Misalnya Atau Ibu B Belum tentu Yang di Di tuju itu Belum tentu cocok Jadi di Menos itu Sendiripun Ada tim Yang akan melihat Yakin Cocok Mau tanyanya apa Atau Concernnya apa Industrinya mau nanya apa Jadi bisa jadi Kita sarankan yang lain Dan so far sih Kita lihat Pairingnya Matchingnya itu Cocok Begitu Kalau dari saya sih itu Mas Haji Jadi hasil Hasil-hasilnya Langgang lah ya Pak Beri ya Istilahnya ya Nah Ya memang Ya memang Meskipun kalau kita bilang Yang namanya hubungan manusia Manusia kan Ya Makhluk paling unik ya Jadi Di atas kertas Memang kita lihat Oh ini cocok Tapi belum tentu Kita bisa garanti 100% cocok ya Tapi Dengan adanya Sistem Pairing Dan matching Seperti itu Chance untuk suksesnya Menjadi jauh lebih besar Seperti itulah Kalau tidak Jadi kayak Tinder ya Pak Beri Nah kayak Tinder Benar Versi Indonesia Dan versi Yang memajukan Pribadi lah Benarnya Tinder kan Buat Mungkin mencari jodoh Kalau kita Mencari mentor ya Nah benar Benar Tinder untuk Untuk Kehidupan profesional Iya Iya Waktu itu aku juga jawab Cari mentornya Emang kayak cari jodoh gitu Karena klik-klikan gitu kan Kadang ada yang kayaknya Wah bagus banget gitu ya Kalau misalnya Cari pacar Sudah cantik banget Pinter Tapi yang gak cocok Sama kita Gimana lagi gitu kan Sama gitu Cari mentor pun Wah ini orangnya keren High level gitu ya Tapi gak cocok buat kita Ya gimana lagi gitu ya Cari yang cocok Ini alhamdulillah Ada Menos ya Pak Pak Beri dan Mas Firman Sekarang mungkin teman-teman Kalau bisa dicek in Di website-nya tadi ya Menos.co.id Coba dikulik lagi Kira-kira Ada gak mentor Yang kira-kira cocok Mudah-mudahan Teman-teman Ketemu ya tadi Si Tinder-nya Mentor Mas Haji Mas Haji Mau tambahkan Mau tambahkan Di Menos Kayak tadi saya bilang Dalam mentoring session Itu kan Kedua belah pihak Jadi kita maunya Si mentinya suka Dan kita juga maunya Si mentor ini juga cocok Jadi supaya Ya kayak tadi Ada kejodohan ya Nah maka dari itu Memang Untuk di dalam Menos itu sendiri Untuk Menjadi Mentinya Menos Ya kayak tadi Firman bilang Makanya kenapa Tanpa bermasuk Menyombongkan diri Begitu ya Mas Haji Kita memang punya seleksi Yang sangat ketat Untuk menjadi Seorang menti Tapi jangan takut ya Maksudnya Ini bukan kayak tes Begitu Oh gagal Terus selesai Kita bisa coba lagi Tapi Seleksi itu Adalah untuk Ya tadi juga ada pertanyaan Bagaimana mempersiapkan diri Menjadi seorang Menti Nah proses seleksi itu Aplikasinya Untuk menjadi Mentinya Menos Itu cukup Cukup punya effort lah Suruh bikin Ada apa Firman bikin ESI Bikin video Application Begitu Jadi menjelaskan Mengenai diri sendiri Melalui video Nah itu semua Adalah untuk Menjadi Untuk Untuk mempersiapkan Menti Supaya siap Untuk menjadi Menti Intinya begitu Dan juga Supaya Itu nomor satu Dan juga nomor dua Supaya nanti Kualitas mentinya Itu menjadi baik Ya kayak tadi saya bilang Jadi menti-menti Yang di Menos itu ya Jadi akhirnya Memang yang sudah Open minded Memang yang mau belajar Yang memang Mau menjalankan Apa yang Dibicarakan dalam Mentoring session Sehingga Si mentor Karena Kedua belah pihak ya Jadi ada menti Ada mentor Nah kita bicara mentornya Sehingga mentornya juga betah Untuk Untuk melakukan Untuk memberikan sharing Bahkan kita berharap Ya mentor-mentor yang super sibuk Yang orang-orang terkenal Bahkan kita berharap Nanti Karena cocok dengan Satu menti Mungkin Saya mau nambah lagi Dua Karena mereka senang Dalam proses Mentoringnya itu Nah itu tambahan saya sedikit Mas Haji Oke 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 Menarik menarik Pak Beri Thank you Oke Kalau gitu ini kita coba Ke pertanyaan Berikutnya dulu Karena ini lumayan agak banyak Pertanyaannya Sekarang dari tadi Dari Cianjur Kita sekarang ke Tangsel Dari Navaya Ijin bertanya Pak Bagaimana cara kita mencari Mentor yang terbaik Dan mereka tidak merasa Bahwa walaupun mereka mentor Tapi tidak Ngebosi Dan tujuannya untuk Membimbing Nah tadi salah satunya Sudah disebutkan ya Dengan Dengan Menos gitu Karena di Menos Sudah diseleksi Antara mentor dan mentinya Mungkin bisa ditambahkan sedikit Pak Beri Atau Mas Firman nih Gimana caranya Supaya Mentornya Kita ketemu mentor Yang bukan ngebosi gitu ya Yang emang benar-benar Willing To grow Ada Menti Mungkin kalau dari saya Gini Mas Haji Di Menos itu Ada Menos Conference Dimana kita itu Selalu mengundang Mentor-mentor lain Untuk sesi diskusi Dalam satu panel Jadi disitu Sangat seru diskusinya Dan Orang-orang hebat semua Ibaratnya Menti-mentinya aja Orang hebat Apalagi mentornya Udah super-super hebat Mas Haji Nah Menurut saya kayak gini Selama mentor yang saya temuin Di Menos Itu tuh gak ada yang bos Gak ada Semuanya selalu humble Bahkan Setelah ngobrol-ngobrol Banyak itu Saya minta nomor Telepon tuh Ngasih gitu Padahal ya Saya niatanya Ya cuman pengen Silaturahmi Pengen ngobrol Lebih jauh lagi Kayak gitu kan Dan itu selalu Selalu ngasih nomornya Kayak gitu Mungkin kan ya Ibaratnya orang-orang hebat Pasti kan gak akan Mungkin Ngasih nomornya Ke sembarang orang Nah maka dari itu Mungkin ya di Menos juga Untuk menjadi Menti itu ada seleksi lagi Karena ya Orang-orang pilihan tersebut Yang nanti akan Berdiskusi dan Bertemu langsung Dengan mentor-mentor Yang sangat hebat Kayak gitu Mas Haji itu Yang pertama Lalu yang kedua adalah Untuk menemukan Mentor yang terbaik itu Sama halnya Mungkin kayak pacaranya Mungkin balik lagi kayak kejodoh gitu Biasanya kita Ada satu pasangan Yang dia itu Cinta pertamanya Langsung menikah gitu kan Langsung seumur hidup gitu Tapi ada juga yang dia Pacaran ke satu perempuan Terus ternyata gak cocok Ternyata Nembak lagi ke cewek lain Kayak gitu kan Setelah putus itu Kayak gitu Nah jadi emang ada Ada tahapannya Dan itu setiap orang Gak selalu sama Jalan hidupnya Ya bahkan yang tadi saya ceritakan Mentor pertama saya Ya bukan Pak Bele gitu Tapi ya ayah saya sendiri Lalu setelah itu Bukan berarti saya gak cocok Sama ayah saya Terus meninggalkan ayah saya Gitu enggak Tapi saya mencari yang Mempunyai kompetensi yang lebih gitu Nah begitu pun dengan Teman-teman semua gitu Bisa jadi ya Sekarang Teman-teman misalnya Menemukan satu mentor Tapi ternyata Sebel jalannya waktu Gak cocok Dan mencari mentor lain Ya it's okay gitu Ya itu ya teman-teman yang tahu sendiri Karena teman-teman yang akan menghadapinya Tapi yang sejauh ini Saya Ngobrol dengan Pak Bele Dan yang lainnya Pak Bele itu pengetahuannya Sangat luas gitu Jadi Mau ngobrol tentang bisnis bisa Ngobrol tentang tim bisa Mau ngobrol tentang operasional Mau ngobrol tentang IT Mau ngobrol tentang hukum Itu tahu semua Pak Bele itu Makanya setiap ngobrol apapun Terlalu Terlalu enak diskusinya Nah mungkin Bisa lebih spesifik teman-teman Membutuhkan mentor itu Untuk di Sisi mananya gitu Katakanlah teman-teman Lagi bisnis ini Berarti pengen Mentor yang dia Benar-benar Fokus di bisnisnya gitu Nah itu bisa Ya mungkin nanti Kalau di menos itu kan Ada Pelantaranya dalam artian Di matchmaking lah Antara menti Sama mentornya gitu kan Nah tapi kalau misalnya teman-teman Apa ya Ibaratnya ingin mencari mentor sendiri Ya ada beberapa Effortnya itu Mas Haji Perlu Kayak mencari tahu dulu Latar belakang mentornya Terus cocok atau enggaknya Dengan kita Dan ya balik lagi Gak selamanya sekali nembak Terus Jadi sama mentornya Terus Bakal cocok gitu Karena ya Tadi sudah disinggung Sama Pak Bele juga Antara yang di atas kertas Itu kadang ya Namanya manusia Bisa jadi beda Kayak gitu kan Nah maka dari itu Tadi yang Saya ungkapkan bahwa The next level of mentoring Itu adalah family gitu Jadi keluarga gitu Bukan lagi antara Mentor dan menti Walaupun ya mentor dan menti Hanya sebatas Hanya sebatas di atas kertasnya Tapi dari ikatan Itu udah menjadi Seperti keluarga Kayak gitu Mas Haji Nah Kalau dari saya Oh pertama-tama Saya ini dulu nih Firman bilang Kayak nyari jodoh Nah Masalahnya saya itu Yang tadi Firman cerita Jadi pacaran pertama Langsung married Jadi Jadi saya kurang bisa tahu Gimana cara nyari jodoh saya Jodoh saya cuma satu Langsung jadian Pacaran 8 tahun Terus langsung menikah Jadi saya gak tahu Gimana caranya hunting-hunting Nah Saya mau Kalau dari saya Saya mau highlight Ada satu tadi Kata hebat Jadi Gimana cari mentor yang hebat Hebat itu relatif Jadi Bagi satu mentee Bilang Oh si A itu hebat Tapi bagi mentee lain Mungkin si A gak hebat Nah Jadi Saya mau tarik Mundur adalah Dari pengalaman hidup saya Kayak tadi Firman bilang Mentor itu Tidak hanya satu Jadi misalnya Bisa jadi Firman Untuk mentoring Mengenai Programming Coding Gak bisa sama saya Saya gak ngerti programming Bisa punya mentor lain Dalam konteks Itu Tapi dalam konteks bisnis Misalnya Oh mentornya saya Nanti mungkin dalam konteks yang apa Bisa jadi punya beberapa mentor Jadi kalau saya bilang Sama seperti dalam kehidupan Belum tentu Orang yang mengajarkan kita Tentang hidup Adalah orang yang paling Kita bilang Uh yang pakatnya tinggi Oh yang paling kaya Yang apa Seringkali kita ketemu Orang tukang sapu Di jalanan Sambil kita ngopi Di pinggir jalan Justru saya belajar banyak Dari itu orang Dibandingkan dari orang Yang turun dari mobil mewah Misalnya Di berbagai kehidupan Kita jalan Itu banyak sekali Hal-hal yang kita bisa belajar Dari banyak orang Nah jadi Yang saya bilang Ya itu Jadi Bisa jadi Yang namanya hebat Secara mungkin karir Secara terkenalnya Belum tentu Belum tentu Itu yang kita butuhkan Saya yakin dia hebat Tapi belum tentu Yang kita butuhkan Yang itu Nah jadi Maka dari itu Bisa jadi Satu menti itu Punya beberapa mentor Nah dan Dan dalam hal ini Misalnya kayak tadi Saya jadi Kita ngobrol gini Jadi menyadari Berapa sulit Ternyata betapa sulitnya Seorang menti Mencari seorang mentor Jadi baru sadar Jadi kalau Yang tadi saya bilang Tanpa Tanpa bermaksud Mengulang-ulang Jadi Menos itu kan Merupakan satu shortcut Kayak tadi Firman bilang Kayak Tinder gitu Shortcut Nah jadi kalau memang Dari teman-teman disini Ada Pada saat lihat di Menos Ada mentor-mentor Yang mungkin Ah saya gak cocok Tapi saya suka nih Sama si A Misalnya Itu ya bisa kontek ke kita Nanti kita fasilitasi Kita akan kontek si A nya Kemudian kita akan ngomong Kita kelihatannya Bapak ada peminat nih Kenapa gak join ke Menos Jadi kita fasilitasi Menjadi Menjadi Apa namanya Sehingga mempermudah Matchmaking itu Kira-kira begitu Bisa gitu juga ya Pak Beri Jadi mungkin teman-teman nih Udah ada Calon yang ditaksir Tapi gak berani nembak Bisa minta tolong Menos Buat nembakin ya Pak Benar Benar Kayak firman tadi lah Jadi kayak ta'arufan juga ya Ada perantara Berarti proposalnya Harus ready dulu Ya Menarik Menarik Oke ini tadi juga Sebenernya menjawab Pertanyaannya Mbak Ainun Itu tadi tentang Mentor itu perlu spesifik Di topik tertentu Atau gak Tapi Pak Beri sudah menjawab ya Jadi Self development Untuk pengembangan Diri sendiri Bisnis bisa sendiri Dan lain-lainnya Juga bisa sendiri-sendiri Oke Ini mungkin kita Hanya satu kali Pertanyaan lagi Karena waktunya Udah hampir selesai Gak kerasa kita ngobrol Ini pertanyaan terakhir Dari Mas Ismail Saputro Dari Kalimantan Timur Saya pernah melakukan Mentoring Setelah saya Mendiskusikan Masalah saya Tetapi saya tidak Menemukan jawabannya Saya mendapatkan jawaban Justru dari perjalanan hidup Saya bertemu orang-orang baru Kadang saya perlu mentor Tapi kadang saya merasa Gak perlu mentor Wah ini Gimana maksudnya Lalu gimana ya Pak Saya bisa merasa bahwa Mentor itu penting Untuk saya Dan bagaimana Mentoring itu Bisa continue Mungkin ini kadang-kadang Kita merasa Oh kayaknya bisa handle sendiri Tapi kadang-kadang Merasa punya mentor Apa butuh punya mentor Nah gimana nih Kira-kira Apa yang Lebih baik dilakukan Dan gimana Mentoringnya bisa continue Pak Mungkin Pak Beri dulu Oh dari saya Oke Kalau dari saya adalah Memang tidak semua Semua Masalah itu Perlu diceritakan Ke mentor Ya jadi dipilih-pilih aja Kayak tadi Firman bilang Saya yakin Ini yang saya Ini sekaligus saya Kasih tau disini ya Jadi saya tuh Kagum banget sama Firman Jadi bukan Bukan cuma Bukan cuma Kayak saya bilang Menti yang kagum Oh dengan mentornya hebat gitu Menurut saya Justru saya kagum Sama menti saya nih Si Firman ini Untuk umur sekian Sudah menghadapi Masalah-masalah Yang saya rasa Biasanya dialami Oleh orang-orang Yang 10 atau 15 tahun Di atasnya Firman Tapi dia udah ngerasain Dari sekarang Makanya mungkin Kenapa butuh mentor Begitu Nah Yang saya perhatikan Dari mentoring session kita Adalah pada saat Firman Mencapai suatu masalah Yang dia tidak bisa solve sendiri Atau dia bingung Oh saya di persimpangan jalan nih Saya mau ambil jalan ke kiri Atau jalan ke kanan Dan saya yakin Firman sudah research Mati-matian Masih bingung Karena yang tadi saya bilang Baca buku makin banyak Bukan berarti saya gak Tidak suggest baca buku ya Baca buku bagus Tapi seringkali Bisa jadi Baca bukunya banyak Bingungnya makin banyak Karena semuanya benar ya Ke kirinya semuanya benar Ke kanan juga boleh Gitu Nah jadi Yang saya lihat Dari mentoring session kita Adalah memang tidak Perlu semua masalah Kita bicarakan dengan mentor Kalau memang bisa Disolve sendiri Solve sendiri aja Gak apa-apa Bisa jadi Yang kita solve Bisa benar Bisa salah Dan kita akan belajar Dari pengalaman hidup Itu gak masalah juga Jadi mentor itu Bisa adalah Untuk pada saat Ya tadi Firman bilang Pada saat di persimpangan jalan Yang mana Firman Benar-benar bingung Mau ngambil yang mana Atau nomor dua Mungkin kadang-kadang Ya lagi Istilahnya down and out Ya lagi Memang lagi Ya lagi Mellow Gitu Atau lagi putus asa Begitu Nah butuh teman curhat Untuk kita melihat Dari sudut pandang yang lain Untuk kita mendapatkan semangat Nah itu bisa dengan mentor juga Nah jadi Saya lihat itu Dan juga bisa jadi Ya kayak tadi kita bilang Cocok-cocokan ya Bisa jadi mungkin Yang waktu datang ke mentor tersebut Mungkin Belum dapat solusi Karena ya Memang gak match Bisa jadi seperti itu Jadi memang banyak faktor Tapi intinya Kalau saya rangkum adalah Kalau memang bisa kita solve sendiri Dan Dan kita yakin Ini jalanin aja Gak usah tanya juga gak apa-apa Tapi kalau pada saat kita bingung Atau butuh bantuan Atau butuh support Atau butuh sudut pandang yang lain Nah itu Mentor sangat berguna Jadi sebenarnya buat bikin kontinu Ya jangan Gak usah kita kayak punya target Wah sebulan sekali mentoring Sebulan sekali mentoring gitu ya Itu yang kadang-kadang Tadi ditanyain kontinu Sebenarnya Ketika kita butuh gitu ya Ketika kita butuh berdiskusi dengan mentor Ya sudah hubungi mentornya Dan kita diskusi Itu aja udah bikin kontinu ya Pak Barry Bukan berarti Mentoring itu harus ada programnya Kayak gimana gitu Gak kayak gitu ya Pak Barry Belum tentu kayak gitu Tapi Mentoring session Mentoring antara Satu hubungan Misalnya saya dengan firman Dengan mentoring yang lain Di dalam menos pun berbeda-beda Jadi kalau kayak saya dengan firman Lebih ke arah begitu Jadi pada saat butuh support Saya akan Ya seperti Kalau saya bilang Ya seperti orang tua ya Kita gak gangguin terus tiap hari ya Tapi pada saat firman butuhkan Saya akan ready Akan bersedia Tapi ada juga hubungan mentor dengan menti Yang di dalam menos pun Yang memang punya program Jadi oke Kita mau Kita set goal seperti ini Kemudian dari goal ini Lalu step by stepnya akan seperti ini Step by stepnya itu setiap bulan misalnya Nah nanti Setiap bulan akan ketemuan Untuk membahas step by stepnya Jadi Lagi-lagi Kayak Kalau kita analogikan sebagai pacaran Bentuk pacaran beda-beda Nah jadi dalam bentuk Mentorship pun juga beda-beda Ada yang Berbagai macam Begitu Mas Aji Oke oke Baik-baik Pak Dari Oke Mungkin Mas Firman Mau menambahkan Ya Saya mau menambahkan nih Mas Aji Ya Jadi kayak gini Mas Aji Kalau dari saya itu Adalah Kalau dengan Mindset Seperti itu Ya It's okay gitu ya Jalan hidup Setiap orang Pasti berbeda-beda Cuman yang saya rasakan Gini Dengan adanya sesi mentoring itu Semacam Akselerasi gitu Akselerasi untuk kita bertumbuh Dan berkembang Mas Aji Karena kayak gini Tadi saya sempat cerita bahwa Saya pernah cerita Mau bikin bisnis baru gitu ya Terus saya cerita ke Pak Beri Wah saya dicecer tuh sama Pak Beri Ditanya secara detail Sampai Dari mulai planningnya Sampai Market dan semuanya Tentang bisnis itu Saya ditanya secara detail Bahkan Saya tuh jadi berpikir gitu ya Mentoring pertama Saya udah ngejelasin nih Secara detail Terus Mentoring berikutnya Saya nemu lagi nih Nemu lagi Kebingungan Jadi kayak Bener ya Yang diomongin Pak Beri gitu ya Nah sampai akhirnya Saya terus mengkaji Dan juga saya terus Mencoba Bahkan ada nekatnya juga Tapi ada satu hal Yang saya tangkap Seperti ini Kalau misalnya Waktu itu Saya gak punya mentor Dan saya main hajar Katakanlah Saya bikin bisnis baru Lalu Saya sudah modal besar Misalnya Katakanlah Sudah habis Uang Yang mungkin Yang cukup besar Bagi saya gitu ya Itu baru Saya belajar Dari situ Nah saya dengan Ngobrol dengan Pak Beri Saya gak Ngehabisin uang besar Saya gak Ngeluarin uang dulu Tapi saya udah langsung Tersadarkan Dan saya Lebih fokus ke bisnis Saya yang sekarang Mungkin yang Kalau saya bikin bisnis baru lagi Ya itu belum tentu Bisa maju Atau mungkin bisa Jadi bisnis baru tersebut Malah menghabisin uang Bukan menghasilkan uang Misalnya contoh Kayak gitu Jadi dengan adanya mentor Itu bisa mengakselerasi Yang ibaratnya Saya ada satu masalah Yang seharusnya Saya berjatuh berkali-kali Katakanlah Harus jatuh lima kali Tapi dengan ada sesi mentoring Yaudah Jatuhnya cuma dua kali aja Gak harus Sampai nunggu lima kali Karena sudah ada yang mengingatkan Dan ada yang sudah berpengalaman Dari segi Baik itu Ya bisnis kehidupan Dan yang lainnya Yang kita konsultasikan Dengan mentor Maka dari itu Tadi sempat disinggung Sama Pak Beril Untuk menjadi mentor itu Harus mempunyai pengalaman Yang cukup dulu Kayak gitu kan Karena ya begitu Jadi pada saat saya Cerita dengan Pak Beril pun Ya Pak Beril sudah mengetahui Dulu itu Pernah mengalami masalah tersebut Dan bagaimana Cara menghadapinya Nah dari segi menti pun Kita memiliki keuntungan Ya seperti itu Jadi yang seharusnya kita Harus berjatuh berkali-kali dulu Baru tersadarkan Atau mungkin tadi Masnya cerita bahwa Dia Seberjalannya waktu Baru bisa selesai sendiri Ya Itu kan waktunya semakin lama Tapi kalau dengan ada sesi mentoring Itu akan lebih semakin cepat Jadi proses pendewasaan diri kita pun Dan perkembangan diri kita Kan lebih maju Dan lebih cepat juga Kayak gitu Mas Haji Jadi memang Itu yang untungnya mentoring Buat menti ya Jadi kita tidak perlu jatuh ke lubang Yang sudah mungkin dilewati mentor kita Karena mentor kita Jangan kita Karena disana ada lubang Oke oke Ini kayaknya masih bisa Satu pertanyaan lagi Jadi Coba kita tanyakan Ini masalah insecurity Nah ini penting juga Tadi tempat dibahas sih Gimana supaya kita berani nembak Nah kalau ini tuh Bagaimana kita berani Merasa bahwa kita Yakin nih gitu Kalau kita berhak Buat dapat mentor Misalnya Mas Firman gitu ya Merasa yakin Oh saya berhak Dapat mentor Pak Beri gitu Jadi pertanyaannya Saya struggle Saya juga punya ketika Ingin punya mentor Tapi saya merasa insecure Terhadap diri sendiri Ketika akan meminta Seseorang menjadi mentor What should I do Nah mungkin Dari Mas-mas Firman dulu deh Dulu Bagaimana Menghilangkan insecurity itu Biasanya kan kita Karena mentor kita itu Biasanya orang yang udah Keren gitu ya Wah ini Kayaknya aku gak layak deh Nah menghilangkan rasa itu Gimana mas Ya Mungkin yang pertama Balik lagi ya mungkin ini Kayaknya mungkin agak erat Dengan perjodohan Jadi PDKT dulu Mas Haji Jadi PDKT dulu Kita mempelajari dulu Mentornya Lalu setelah itu Kita katakanlah yang gini Kita ingin belajar Tentang coding Ya berarti kita perlu Mencari mentor yang Bisa coding juga gitu kan Nah kita pun jangan terlalu Sampai knowledge nya Nol banget gitu Misalnya kita Dari gak bisa Ngooding sama sekali Pengen diajarin ke mentor Nah Untuk supaya lebih pede Kita perlu Jalani dulu gitu Katakanlah kita Mau memilih mentor Untuk coding Ya berarti kan kita harus Pelajari dulu nih Coding nya Walaupun misalnya Gak jago-jago amat Tapi minimal kita udah tahu nih Sehingga pada saat Ngobrol sama mentor itu Udah nyambung Kayak gitu kan Nah Mungkin contoh lainnya Kayak gitu Misalnya di bisnis gitu Kita Kalau bisa Jangan langsung Mau memilih mentor yang Di bisnis Yang kita inginkan gitu Tapi kita pun Bisnisnya masih Gak ada Maksudnya Konsep pun belum ada gitu Minimal kita harus Menyiapkan dulu Bahannya gitu Kalaupun misalnya kita Mau bisnis Berarti kita bikin dulu nih Bisnis plan nya Kayak gimana Barulah diskusi dengan mentor Jangan sampai Kayak kita Kita ke mentor itu Kayak cuma sebatas Ngobrol-ngobrol biasa gitu Karena Ya mentor itu memiliki Knowledge yang Sangat baik gitu kan Yang sangat hebat Sehingga Ngobrolannya pasti berbobot gitu Kalau misalnya kita sendiri Gak bisa menyeimbangi itu Kita akan sulit Nanti nyambung Ngobrolnya jadi gak nyambung Kayak gitu kan Nah Intinya kayak gitu Kita harus mempersiapkan diri Mungkin tadi nyambung juga Dengan pertanyaan sebelumnya gitu Bagaimana mempersiapkan diri Ya seperti itu Kalau misalnya Teman-teman Atau rekan-rekan pengen Konsultasi di Satu Lini Apa ya Lini masalah Ya Minimal kita punya konsepnya dulu Untuk menyelesaikan masalah itu Seperti apa Lalu kita konsultasikan Ke mentor kita Jadi jangan terlalu Jangan sampai Kosong tangan lah Imbarannya kayak gitu Jadi kita punya bahannya dulu Kayak gitu mas Saji Kalau dari saya Mungkin dari Pak Beri Menyambung filman Jadi Memang Kalau saya juga bilang Akhirnya Memberanikan diri Tapi Kalau kita analogikan lagi-lagi ya Kita analogikan seperti pacaran Kita mau Nembak seseorang nih Tentunya Memberanikan diri sih Satu hal Berani sih berani Datang Tapi apa yang kita bawa Apa yang kita mau Apa yang kita ketahui Terhadap orang itu Dan apa yang kita mau bawa Ke hubungan ini Nah jadi Dua hal itu Sangat terkait Jadi yang tadi Apa yang kita bawa Dan apa yang kita Mau dapatkan Atau apa yang kita Mau berikan juga Kepada Pihak lawan Begitu ya Dalam hubungan ini Yang tadi Firman bilang Mau mempersiapkan diri Tapi di sisi lain Setelah kita Mempersiapkan diri Akhirnya ya memang Mesti berani Kalau kita gak nembak-nembak Ya gak jadi-jadi lah Begitu kan Intinya kalau dari tambahan saya Itu aja Nanti mana ditembak duluan Sama yang lain ya Pak Iya benar Nanti ditembak duluan Udah keburu sibuk mentornya Udah deh gak dapet Mungkin sedikit menambahkan juga Ini Mas Saya jadi ingat waktu itu Pertama kali saya mentoring Dengan Pak Beri Sebelum Sebelum ke Jakarta itu Saya list dulu Pertanyaan banyak banget Pertanyaan banyak banget Sampai Akhirnya Kalau gak usah Ada sampai 20 pertanyaan Dan satu pertanyaan itu Penjelasannya bisa Panjang banget gitu Yang ngobrolnya itu Lebih lama banget Bahkan kayak Kalau waktu dulu Sebelum covid gitu ya Kita tuh ngobrol bisa Sampai 2 jam Sampai 3 jam gitu Bahkan sekarang pun Kalau lewat Telepon gitu Ngobrol itu bisa sampai Minimal tuh Sejam setengah Minimal gitu Biasanya satu jam setengah itu Ngebahas tiga topik gitu kan Nah maka dari itu Perlu kita siapkan dulu gitu Ya bahan-bahannya Minimal ya pertanyaan-pertanyaan Yang ingin kita diskusikan Dengan mentornya gitu Jadi jangan sampai Kita ketemu mentor Tapi kita gak tau Mau ngomong apa gitu Ya saya ingat Waktu pertama kali ketemu Firman Benar Pertanyaannya 20 Dia bilang Oke Pak Beri Kita mulai dari pertanyaan nomor 1 Ada berapa pertanyaan Ada 20 Pak Oke ayo Ajar Ajar sih Masih satu ya Pak Ya begitu Gak apa-apa Tapi justru saya Nah disitu yang saya Makanya saya mulai terkesan Dengan Firman Oh ini kayaknya siap nih Dateng gak cuma ngomong Ngasal-ngasal Ke kanan Ke kiri Tapi memang punya list Nah itu yang saya seneng Dari seorang mentee Jadi memang benar-benar siap Oke berarti tadi buat menghilangkan insecurity Melayakan diri ya Gak ada yang paling tepat Selain memang mempersiapkan diri ya Pak ya Jadi mempersiapkan diri Sesimpel tadi menyiapkan pertanyaan Mungkin mempersiapkan topik apa yang mau dibahas Kita itu mau dikembangkan ke topik apa gitu ya Mentor ini itu untuk mentor apa Itu semua harus lengkap Jadi kita dateng gak kosongan nih sebagai mentee gitu ya Oke baik Pak Ini sebenarnya masih banyak banget Tapi kita harus sudahi Sudah 11.30 Mungkin untuk merangkum Disitusi kita hari ini Masing-masing Dari Mas Firman dan Pak Beri Bisa berikan closing statement Pak Tentang mentoring gitu ya Dan tentang diskusi kita hari ini Mungkin bisa dimulai dari Mas Firman Silahkan Mas Firman Oke Mungkin kalau closing statement saya Saya sangat bersyukur ya Saya sangat bersyukur sama Allah gitu Yang sudah mempertemukan saya dengan Pak Beri Karena Ya Saya kehilangan Al-Mahrum ayah saya Dan Allah langsung memberikan Penggantinya gitu Itu yang pertama Dan yang kedua Saya tuh sangat bersyukur bahwa Pak Beri ini bisa membimbing saya Untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi Dan Harapan saya Dengan cerita disini Kepada lakan-lakan semua Mungkin sesi mentoring itu Nggak kita rasakan Pada saat itu juga Katakanlah kita Mentoring besoknya Langsung beres masalahnya Kadang nggak kayak gitu Tapi butuh proses lagi Untuk kita menyelesaikan masalahnya Dan Jadi jangan Jangan sungkan Jangan menyerah Karena pada saat Teman-teman menyerah Itu adalah akhir dari semuanya Tapi kalau teman-teman Nggak menyerah Itu akan selalu ada jalan Baik itu Apapun masalah yang teman-teman hadapi Kayak gitu mas Kalau dari saya Kalau mungkin dari saya Sebagai penutup Ya Saya makanya itu dia Kenapa saya Waktu Pertama kali ketemu Abi Dan diajak untuk bergabung ke Menos Saya langsung Iya Karena memang saya Nomor satu Saya lihat visi dari Abi Sebagai founder Menos Adalah memang Di Menos ini sendiri Memang untuk Memang misinya adalah Untuk Menjadikan kita Menjadi versi yang terbaik Gitu ya Nah jadi makanya Kenapa saya mau join Dan saya juga merasa beruntung Saya dapat menti seperti firman Jadi Mungkin kalau firman berasa Firman yang banyak belajar dari saya Di sisi lain Diam-diam Saya juga banyak sekali Belajar dari firman Nah itu yang Yang menjadikan hubungan kita itu Baik dan langgang Dan memang Nggak pernah bosen Kita kalau ngobrol Bisa berjam-jam Mungkin kalau saya tutup adalah Ada satu Yang saya suka ya Apa ya Dibilang pepatah Atau apa ya Itu namanya Kalau bahasa Inggrisnya Namanya Serenity prayer Doa serenity Serenity apa tuh Bahasa Indonesia Saya juga nggak tahu Jadi dalam 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 doa itu Adalah Jadi Ya Allah Tuhan Berikan saya Kekuatan Untuk merubah Hal-hal yang Saya bisa ubah Berikan saya Ke Logo-an Apa Ke Kebesaran hati Untuk menerima Hal-hal yang Tidak bisa saya ubah Dan berikan saya Kebijaksanaan Untuk mengetahui Di antara keduanya Nah ini Kebijaksanaan ini Yang susah Seringkali kita bilang Oh kita kan Kita banyak Lihat pepatah Pantang mundur Jangan menyerah Terus berusaha Seringkali Tapi Kita Pantang mundur Terus berusaha Di arah yang salah Kan bisa juga ya Atau Atau memang Misalnya kita harus Ada tembok Maka kita Tabrak Seribu kali Mencoba 99 kali Gagal Misalnya Yang ke 100 Berhasil Ya kalau Yang ke 100 Berhasil Itu pepatah Hidup itu Tidak semudah Seperti itu Kadang-kadang Kita mesti tahu Daripada Nabrak tembok Disini 99 kali Yang ke 100 Berhasil Kenapa juga Tidak kita belok sedikit Di sebelahnya ada pintu Ternyata Jadi kita harus bisa menerima Bahwa ternyata tembok ini Memang gak mudah Bisa Tapi gak mudah Tapi ada cara lain Yang lebih mudah Nah itu akhirnya Disitulah Saya bilang Mentorship itu Yang berguna Karena hanya Sekedar Pantang mundur Pantang menyerah Bukan berarti Kita akan berhasil Kita bisa juga Jalan ke arah yang salah Begitu ya Tapi Di sisi lain Bukan juga Setiap kali kita punya masalah Kita menyerah Ya kapan mau berhasilnya Nah Jalan tengahnya itu Yang susah Jadi Dan Itu tidak hanya Dialami oleh menti Saya yakin Semua mentor-mentor ini Yang tadi saya bilang Kita makin Makin lama Makin senior Kita pun juga dapat Masalah yang makin Kompleks Kita pun juga merasakan Hal yang sama seperti itu Apakah kita mau tabrak Coba mati-matian Terus-terusan Atau memang kita bilang Kita mesti sadar Bahwa ini tidak bisa Kita ubah Dan kita mesti pivot Mencari jalan yang lain Nah itulah mentoring Balik lagi Itulah Salah satu Benefit dari mentoring Adalah untuk Ada orang yang lebih wise Dari kita Yang bisa kasih tau Eh itu tembok Percuma kamu tabrakin terus Di sebelahnya ada pintu Kita buka pintu aja Kira-kira dari saya begitu Mas Haji Makasih banget nih Pak Beri Dan Mas Firman Ilmunya sangat keren banget Hari ini Mudah-mudahan teman-teman juga Banyak bajar hari ini Makasih banyak Pak Beri sudah mau berbagi Mas Firman sudah mau berbagi Sebelum kita tutup Seperti biasa Kita diminta untuk foto bersama dulu Pak Buat dokumentasi Jadi mungkin teman-teman Mohon untuk gak tulis di chat dulu Biar chatnya gak naik Biar bisa dipoto Oke Satu Dua Tiga Oke kalau gitu Terima kasih banyak Teman-teman semua Terima kasih banyak Pak Beri Bun Semoga sehat terlalu Pak Beri Terima kasih Mas Firman Sehatnya terlalu Dan mudah-mudahan kita selalu sukses Begitu Oke baik Ya Seperti biasa Di teras belajar Biasanya saya menutup Dengan sebuah cerita Hari ini juga saya ingin Berbagi cerita mentoring saya Ke mentor saya gitu ya Mungkin saya juga bisa Ucapkan terima kasih Kepada mentor saya Ada dua mentor yang sekarang Sangat menjaga Menjaga saya gitu ya Ada Pak Yanwar Nubroho Dan Pak Salman Subakat Yang saya pelajari Dari Pak Yanwar Beliau bilang Pada waktu itu Karena saya meminta Beliau free gitu ya Mentoringnya Lalu saya tanya ke Pak Yanwar Pak bagaimana caranya Saya membayar mentoring ini gitu Karena mentoring ini kan mahal Pak Lalu Pak Yanwar bilang Aji Kamu boleh membayarnya Dengan menjadi mentor yang baik juga Jadi akhirnya Saya tidak Tidak ada biaya Mentoringnya semua Buat saya gratis Tapi please Jadilah mentor yang baik Buat menti-menti kamu Jadi akhirnya ilmunya pun turun Dan beliau bilang Itulah yang saya pelajari juga Dari mentornya beliau Kebetulan mentornya Pak Yanwar Adalah Pak Kontoro Pak Kontoro Mangku Subroto Jadi teman-teman Mentoring ini adalah proses Antara mentor dan mentinya Dan juga proses Untuk saling mengembangkan Tadi kita belajar banyak Dari Pak Beri Sebenarnya mentor pun itu Belajar dari mentinya Dan ini juga Teringat kata-katanya mentor Saya Pak Salman Subakat Ketika beliau ditanyakan Bang Salman Siapa mentornya Bang Salman Dan beliau bilang Mentor saya Darmadi Suradika Jadi akhirnya dia bilang Itu luar biasanya Beliau Karena beliau bilang Saya belajar banyak Dari Aji Jadi mentor saya juga Jadi ini yang dinamakan Reverse Mentoring Jadi mudah-mudahan teman-teman Apa ilmu yang kita dapatkan Hari ini Bisa bermanfaat Bisa jadi ilmu yang bermanfaat Dan teman-teman bisa jadi Dapat ilmu pengetahuan baru Bagaimana caranya mentoring Bagaimana cara menjadi mentor yang baik Bagaimana cara menjadi menti yang baik Dan bagi teman-teman yang masih bingung Bisa mulai dengan Follow Menos Bisa dicek di website-nya Menos Menos.co.id Silahkan dicek Mudah-mudahan ketemu jodohnya Jadi bisa dapat mentor yang baik Dan teman-teman bisa memulai proses mentoring Oke Kira-kira itu dari saya Sebagai moderator Diskusi kita hari ini Sebelum menutup Ada pesan-pesan sponsor Dari teman-teman Panitia Bahwa Teman-teman nanti akan Yang orang yang terpilih Akan bisa dapat Cocher buat mentoring gratis Dari Menos Dan juga teman-teman bisa dapat Cocher belanja dari data script Jadi Silahkan teman-teman Follow tadi Instagramnya Menos Dan juga Teman-teman jangan lupa Untuk mengisi feedback Feedback formnya Teman-teman Panitia Bisa tolong mungkin disampaikan Di chat feedbacknya Ya feedback teras belajar Dengan Menos Hari ini Dengan topik Kita accelerate your growth Through mentorship Dan yang terakhir Jangan lupa Buat teman-teman yang Selalu ikuti Teras belajarnya Pemimpin.id Dua minggu lagi Kita akan ada Teras belajar Ke 13 Topiknya Akan mencari Batas fakta Dalam karya fiksi Kita akan Membahas tentang Karya fiksi Bersama Layla Eskudori Pada tanggal 9 Juni 2021 Kira-kira Begitu Teman-teman Semua Sekali lagi Terima kasih Atas waktunya Dan terima kasih Sudah mau Memberikan kesempatan Kepada kami Untuk kita Belajar bersama-sama Sampai jumpa lagi Di teras belajar berikutnya Dan salam sehat Semuanya Sehat selalu Teman-teman semua Dan terima kasih Buat teman-teman Menos Teman-teman Datascript Atas kerjasamanya Kita ketemu Di kesempatan yang lain Terima kasih Semuanya Sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati